Oke, kalau di kita upload saja ya manualnya. Iya Pak. Setelah di edit teman-teman. Oke, you are now sharing. Udah ini ya? Udah terikot ya tulisannya. Udah Pak. Oke, kita mulai. Saya ulangi ya. Ya, mungkin kita buka karena recordnya baru buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di pelatihan web programming. Kali ini kita akan coba kenalkan ke Anda The Beginner Guide to Web Programming. Judulnya, seperti saya sampaikan tadi, saya berasal dari ini, program studi teknik pertanian, kemudian S2 Computer Science, kemudian S3 Biarrisus Engineering. Saya lulus S1 2008, kalau nggak salah ya. 2009 masuk ilmu komputer. 2012 lulus jadi dosen IPB. Kemudian 2016 baru menghajutkan S3, lulus 2019. Ini kontak saya, sila saat kalau ada yang ingin kontak. Nanti slide-nya saya kasih, nggak masalah. Nah, apa itu motivasi dari ikut web training, web programming? Tadi kalau saya lihat sudah banyak, saya kira banyak yang berpikir pengen bikin web pribadi, misalkan kemudian sistem monitoring IoT. Sekarang kan berkembang banyak ya. Teman-teman pengen membuat IoT, internet of thing. Katanya kalau industri 4.0 itu nanti harus cyber physical, kemudian internet of thing, big data, AI, dan lain sebagainya. Saya kira itu bukan mimpi yang tidak mungkin, karena saya sendiri sebagai pengalaman saja, karena pendidikannya ini teknik pertanian, saya tidak pernah diajarkan web programming di kelas. Jadi betul-betul semuanya kita belajar dari luar. Saya tidak menyebutnya otodidak karena kita orang kampus. Orang kampus itu tidak pas kalau menyebut kita otodidak, karena kita belajar beli buku dari Gramedia, dan secara sistematis kita urut satu-satu, kemudian kalau ada senior kita tanya, dan seterusnya itu bukan otodidak. Otodidak itu kita bikin dulu, tidak ada teorinya. Kalau ini teorinya ada, kita baca, kemudian kita pahami. Kemudian saya banyak diluruskan mengenai teori development, dan lain sebagainya di computer science. Saya kira, tapi awalnya itu sama seperti kalian. Tidak ada kenal sama sekali dengan programming. Cuma dapat apa dulu? Quick basic ya? Mas Bobin ya? Quick basic saja ya? Quick basic dan visual basic. Dan saya kira kayak Mas Bobin, saya itu sama. Awal-awal tuh, ini ngapain ya belajar web programming? Ini gimana? Begitu sudah masuk, itu ketagihan. Walaupun hasilnya kita nggak tahu mau bikin apa. Nah, teman-teman yang sudah punya motivasi, saya kira bagus membuat web pribadi, tapi nanti kalau buat web pribadi, saya kira terlalu jauh ya, kalau kita pakai web programming, karena sekarang sudah banyak, contohnya web TMB, itu kan ada TMB, BBAC, ID, itu saya bangun dengan WordPress saja. Jadi, cuman di klik, 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 klik. Itu selesai gitu. Nanti mungkin next step, kita juga bisa bikin pelatihan yang, cuman klik, klik, klik aja gitu, yang untuk blogging ya, web blog. Tapi itu nggak menarik, kalau teman-teman ingin membuat sistem monitoring. Tentu nggak bisa gitu ya, kalau langsung klik, klik, klik gitu ya. Karena sesuatu yang kita di-vlog sendiri, mimpinya juga kita, kita bangun dulu preblognya seperti apa. Preblog itu, kira-kira gambarannya apa ya, kita mikirnya, apa sih yang mau kita buat, apa sih yang mau kita monitoring, siapa connect dengan apa. Kalau monitoring IOT kan, gampangnya kalian ada perangkat sensor gitu ya, nanti connect dengan IP, IP itu gampangnya, pokoknya connect dengan internet, pakai kabelan, ataupun pakai wireless, itu silahkan. Kemudian nanti connect ke server. Nah, server itu kan yang menyimpan datanya. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Nah, sistem formasi ini banyak. Sekarang, kayak misalkan sekarang lagi COVID, ya kita berdoa teman-teman semuanya, COVID segera berdoa lalu, sehingga teman-teman bisa tidak online ya, bisa ketemu kembali, tetap muka di IPB. Saya sengaja sekarang dari kampus, coba teman-teman tambah kangen, tuasana kampus. Ini pojokan TBI, kalau Mas Bobin mungkin apa ya, ini di mana? Oh, TBI, Pak. Di lab. Pak Bobin pengen ke sini kayaknya, udah mulai lompat aja lah ke sini. Tidak bisa, Pak. Itu, saya, saya kira banyak motivasi yang lain, dan lain-lain banyak sekali motivasinya. Nah, kenapa harus ada motivasi? Saya kira itu menjadi, apa namanya, awalan ya, yang baik buat teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana sih aplikasi berbasis web itu bekerja, ada dua sebenarnya, yang pertama klien ya, klien itu siapa sih? Kalau teman-teman sekarang ini menggunakan Zoom misalkan, Zoom itu bukan aplikasi berbasis web, yang seperti yang kita pelajari, tapi dia lebih ke arah cloud application, cloud application. Jadi, ada dua beda nanti kalau aplikasi berbasis web, sama cloud application. Jadi, cloud application itu aplikasi di-install di kita memang, tapi sebenarnya ini lari ke servernya Zoom dulu, dari server Zoom baru ke kalian gitu. Nah, datanya kita, sebenarnya walaupun di-encrypsi, di-encrypsi kan sebenarnya di-decode gitu ya, suara saya di-decode masuk ke Zoom, Zoom itu punya rekaman kita gitu. Rekaman kita, kemudian nanti rekaman kalian juga ter-record di Zoom. Nah, itu aplikasi cloud ya. Kalau yang model web-based nanti beda. Web-based ini juga sama sebenarnya, kalau dari sisi infrastruktur sama, tapi konsepnya beda. Dia ada web server, web server itu dua hal. Pertama adalah fisiknya. Fisik ya, fisik itu misalnya IPB ACID itu servernya komputer yang ada di ISTD ya, nyebutnya sekarang atau di PUSCOM, pusat komputernya IPB misalkan. Nah, di pusat komputer IPB kita install software. Nah, software itu namanya web server. Nah, inilah yang disebut web server ini. Nah, di dalam web server inilah file yang kita mau coding nanti, kita cemplungin, taruh di situ. Nah, supaya dia bisa jalan, kita harus install web server. Nah, web server yang nanti saya kenalkan, itu sebenarnya bahasa pemrograman web itu ada dua aliran. Yang pertama adalah open source. Yang kedua, program yang close source atau berbayar ya. Nah, kita nanti main di yang open source. Tapi open source ini juga berkembang. Sekarang, kalau dulu kan HTML, kemudian PHP, MySQL, dan seterusnya, sekarang sudah ada Python. Nah, kita nggak lari ke Python dulu, kita lari ke yang sudah standar, yang ini sudah puluhan tahun sejak saya mahasiswa, bahkan sebelum saya mahasiswa, pemrograman web berbasis HTML maupun apa namanya, PHP itu dikerjakan oleh banyak orang ya. Dan ini populer sekali. Sampai sekarang aplikasi IPB misalkan, itu masih pakai PHP juga, dan MySQL juga, dan HTML juga. Jadi, kita bisa membuat aplikasi yang hampir mirip dengan misalkan KRS IPB, kemudian model-model itu. Kalau Anda pada basic memang nggak bisa ya. Pertemuan di AET, saya kira nggak sampai ke sana. Karena waktunya cuma tiga kali, tapi dari pengetahuan yang ada di AET, nanti kita bisa bikin online training. Tapi online trainingnya mungkin semacam coaching ya. Beda dengan online training. Online training itu, Anda mau respon atau tidak itu serah Anda. Tapi kalau kita mainnya coaching, coaching itu berarti dua arah. Anda punya apa yang ingin Anda lakukan, kemudian nanti saya bantu untuk sampai kepada level programming yang semi-advanced. Kalau pasarnya, kalau cuma cari salary, kalau nggak pandemi ya, kalau nggak pandemi itu salarinya programmer basic, walaupun masih kuliah itu rata-rata tiga juta, di atas tiga juta. Walaupun masih kuliah, kalian bisa freelance gitu ya. Jadi itu sebenarnya peluang nanti kalau teman-teman sebelum kuliah sudah punya duit ya untuk bayari kuliah sendiri dengan skill programming. Nah, ini sepanjang lebar, kenapa? Karena ini penting. Saya kira, jadi nanti di halaman Anda, di klien itu, ada yang disebut dengan web browser. Web browser yang saat ini paling terkenal adalah Chrome. Padahal Google Chrome itu adalah aplikasi web browser yang paling berat di dunia. Jadi kalau Anda mau pakai yang lain sebenarnya lebih ringan. Kenapa dia berat? Karena dia sudah integrated dengan aplikasi Google. Nah, kita nggak bisa lepas sekarang karena sudah mindset kita di IPB, apalagi itu emailnya APPS dan itu punya Google. Jadi kita cemplungin Google Drive, kadang-kadang bisa sampai 100GB dan seterusnya. Yang untuk kuliah mungkin cuma 10MB, yang untuk film mungkin 83GB. Jadi, apa namanya, kita karena punya storage yang besar, jadi begitu kuliah atau laptop kita rusak, semua data kita masih tersisa di Google Drive. Saya punya pengalaman buruk untuk mengerjakan tesis master. Jadi saya sudah menulis sampai bab 4. Nah, itu saya baru backup di email sampai bab 2. Itu laptop hilang, yaudah. Kita ngecek dari awal. Silahkan ya begitu ya. Jadi dengan aplikasi cloud kita sekarang sudah lebih mudah. Nah, kalau kita kembali ke tadi, teori aplikasi berbasis web adalah sistem atau aplikasi yang dapat diakses oleh klien yang terkoneksi internet melalui web browser atau aplikasi khusus. Kalau di Android itu web browsernya buatan Android mungkin. Jadi sebenarnya web browser juga, tapi buatan Android. Web browser itu maksudnya kayak Google Chrome, kemudian ini. Kalau di Android mungkin Google Chrome ya, karena dia punya Android. Ada juga sih yang pakai Opera zaman dulu ya. Kalau kita punya Blackberry mungkin lebih kenal Opera. Nah, saya karena zaman berkembang dari handphone yang tulit-tulit itu sampai handphone yang sekarang saya kira sudah sangat berkembang cepat ya. aplikasi itu sebenarnya ada di server yang terkoneksi dengan internet. Jadi semua komputer kita harus terkoneksi internet. Kayak sekarang ya, dengan era online training, online courses itu, Anda dengan, apa namanya, Anda dengan kita, Anda dengan saya itu terkoneksi ke dalam satu jaringan internet. internet itu mau dia lokal, lokal itu IPB saja misalkan, itu bisa bikin internet lokal IPB, tapi untuk bisa konek ke global, kita harus konek dengan global. Jadi urutannya itu kita punya internet di lokal, maaf, punya komputer di rumah, misalkan konek ke telekom. Nah, telekom itu nanti konek dengan namanya AIX, Indonesia Internet Exchange. Dan itu ada jaringan backbone yang sekarang sudah konek dari Sumatera sampai ke Papua. Tapi nggak sampai Papua banget, mungkin sampai Sorong ya, Papua Barat. Itu sudah, apa namanya, konek dengan kabel bawah laut. Nah, itu yang membuat kita bisa konek dengan jaringan global. Jadi, kita konek dengan seluruh jaringan global. Nah, ini untuk menjalankan up-nya perlu membutuhkan web server ya. Makanya, kita nanti sudah saya berikan di panduan bagaimana menginstall web server. Sebelum ke sana, aduh, bahasa pemrograman web itu ada banyak sebenarnya. Nah, ini yang jadi galau saya begitu kalian pengen belajar web programming, oke, tapi banyak sekali loh. Yaudah lah, nggak apa-apa ya Mbak Jacqueline ya. Kemarin banyak sekali loh. Mbak Sama, saya ketemu siapa ya waktu sebelum pandemi itu? Berapa kali saya sampaikan bahwa web programming itu agak beda dengan, apa namanya, pelatihan AutoCAD, SolidWork gitu ya. SolidWork itu ya betul, SolidWork gambar, udah. Jadi, kalau web programming itu, Kak, dia kita thinking ya, design thinking. Kita harus mikir dulu apa yang mau kita buat, kemudian bahasa program, apa yang mau kita gunakan. Oke, kita balik sekarang. Bahasa program yang dulu pelajari, nanti baru mau bikin apa. Oke lah, kita ke sana dulu ya. Nah, ini ada dua sebenarnya yang akan kita pelajari. Di luar ini banyak, nanti kalau ada dari Techcom, saya kira banyak, ataupun dari TMB, kita bisa diskusi lebih banyak nanti. Client Site. Client Site itu bahasa pemrograman yang akan muncul di client, di client-di-client kalian. Jadi, begitu Anda buka browser, sebenarnya kode programnya itu nempel di website-nya itu. Itu ada tiga yang nempel. Pertama HTML, yang kedua CSS-nya, yang ketiga JavaScript. Itu nempel di browser. Jadi, kalian sebenarnya dibalik tampilan itu ada kode program. Nah, kode programnya itu bisa dilihat. Nanti kita akan lihatnya. Jadi, Mas Bobin mungkin bisa bantu juga untuk memberikan ilustrasi ya. Kalau diskusi di luar training, nanti mungkin kalau ada yang tanya-tanya, tanya aja, Mas Bobin. Jadi, enok ya. Server Site itu ada dua yang nanti larinya ke Server Site, yaitu Hypertext Pre-Processor, yang itu kita sebut dengan PHP, bahasa Inggrisnya ini. Kemudian ada yang disebut Structured Query Language. Structured Query Language itu begini. Kalau PHP itu istilahnya kode program yang dia menerjemahkan, dibikin untuk, nanti di kliennya akan dibaca sebagai HTML, CSS, dan JavaScript. Itu biasanya begitu. Dia nggak akan kelihatan kode programnya. Dia hanya ada di server. Sebagai contoh, Anda punya website KRS, website KRS itu jurnalnya PHP. Nah, PHP itu nanti ngambil data, misalnya. Data dari database management system. Diambil. Ambil mahasiswa, atau gini deh. Kalian kan login atas nama Jacqueline, atas nama Jacqueline, ambil seluruh mata kuliah yang sudah diambil oleh Jacqueline. Select from table apa, di mana mata kuliah itu ada dan sudah diambil oleh Jacqueline. Termasuk grid-nya. Sudah dapat A, B, C, A, B, dan seterusnya. Itu nanti muncul semua. Nah, setelah muncul, diambil, tapi kan tampilannya nggak ada. Nah, itulah yang kita buat di HTML sama CSS. Nanti muncul tampilannya menarik. jadinya. Kalau kita nggak pakai CSS dan HTML, tampilannya jelek. Jadi, cuman, apa ya, nggak ada layout-nya gitu ya. Kalau teman-teman kan, kalau sekarang kan udah ada layout-nya bagus, gitu ya aplikasi. Bagi zaman saya belajar programming pertama kali, setengah mati bikin tampilan itu gitu ya. Nah, ini bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript dulu. Kami diminta untuk hafalin, tapi sekarang nggak perlu. Jadi, yang penting saya akan berikan teknik-tekniknya, nggak perlu dihafalin. Nanti kalau lupa, ya lihat lagi aja. Karena sekarang saya nyebutnya boleh nyontek lah, kecuali ujiannya. Ini kan nggak ada ujiannya. Jadi, teman-teman boleh nyontek. Yang penting tercapai tujuannya. Nyontek dalam artian, kita lihat apa yang sudah orang lain kerjakan. Saya dan Mas Gobin juga membangun sistem informasi geografis itu belum selesai sih. Teman, kita nyontek dari apa yang dikerjakan orang lain. Jadi, punya orang tuh bikin ini gimana sih, bikin ini gimana sih, bikin ini gimana sih. Jadi, kita belajar dulu. Itu tiga bulan ini saya dan Mas Gobin belajar. Bahkan saya yang sudah saya sebut advance gitu ya, udah sering bikin programming sesuatu. aplikasi-aplikasi untuk kementerian, kemudian untuk apa namanya, proyek-proyek gitu ya. Sebelum saya jadi dosen, saya banyak di developer IT, utamanya di web development gitu ya. Itu banyak aplikasi. Tapi, begitu kita bangun aplikasi baru lagi, itu nemu ilmu baru lagi. Dan saya harus belajar lagi gitu. Nah, itu yang saya lakukan dengan Mas Gobin. Jadi, tipikal kita pada saat bimbingan itu adalah collaborate ya, collaboration. Jadi, mahasiswa sama dosen itu posisinya sama. Kita sedang melakukan penelitian dan kita nggak tahu nih sampai mana kemampuan kita, ya kita explore masing-masing. Jadi, dosennya nambah ilmu, mahasiswanya nambah ilmu, kita bisa membuat aplikasi yang bagus gitu ya. Nah, itu yang saya coba dorong nanti melewat PKN, program kreatif mahasiswa, kemudian lomba-lomba. Itu nanti saya persilahkan untuk apa namanya, kita collaborate tadi. Karena sekarang eranya bukan dosen deliver knowledge, kamu mahasiswa lebih bodoh, tidak. Sekarang dosen dan mahasiswa sama-sama kerja sampai nanti kita bersaing dengan dunia global. Itu yang saya inginkan ya. Nanti ada juga kalau presentasinya harus bersaing Inggris gitu ya. Supaya nanti kita bisa di-recognize, bisa kerja di Singapur. Kerja di Singapur, tapi kerjanya dari Indonesia. Sekarang kan work from home. Kerjaannya di Singapur, duitnya dollars, tapi kerja di supaya kumbuh atau di Liwan, misalnya di Lampung. Yang biaya hidupnya cuma berapa? Satu juta, satu bulan cukup gitu. Gaji kita 20 juta kan enak ya. Nah itu motivasi-motivasi itu bukan tidak mungkin. Karena saya ketemu waktu di Sukuba, ada setemen dari Cibinom di sini, dia kerjanya sama. Kliennya di Amerika, kliennya di mana-mana lah. Dia kerja secara online saja bidding dengan pengetahuan web programming juga mirip sebenarnya basicnya. Itu bisa bekerja di seluruh dunia dalam hal ini. Sekarang udah apalagi udah Zoom meeting, saya kira ini juga menghantarkan kita kepada dunia global. Bukan katanang baru, jadi new normal itu bukan new normal sebenarnya. We going to the real normal. Normal yang umum di tempat lain, tapi di kita masih belum biasa. Ini di luar web programming lah, saya sentuh-sentuh dikit supaya motivasinya ada ya. Ini pertama saya lebih ke motivasi ya. Sehingga nak, adik-adik sekalian harus saya panggil nak lah, nak, kita itu butuh perjuangan untuk sampai di apa namanya possibility ya, possible you can make the program, good program. itu like how to say, saya bilang itu kalau bahasa anak sekarang gimana ya, itu akumulasi dari peluh dan air mata. Saya punya begitu ya, jadi ini agak kuiti sedikit, jadi peluh dan air mata itulah yang kemudian menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Bayangin deh, kalau mau di dosen itu kuliahnya 4 tahun 4 tahun di S1, 2 tahun di S2, 3 tahun di S3 itu berapa tahun, 5 tahun tambah 4-9 tahun, 10 tahun butuh kuliah, ditambah dengan big gas gitu ya. Jadi untuk sampai kepada apa cita-cita yang kalian harapkan itu butuh perjuangan, kira-kira gitu. Jadi kita mari berjuang, possible, terukur gitu ya, jadi kalian bisa maju ya. Karena tanpa motivasi ini berat sekali apa yang kita lakukan, apalagi di era pandemi ya, yang berat psikologinya, kalau programnya gampang, tapi maksud saya untuk sampai kepada advanced programming, karena ini penting ya. Nah oke, sekarang kita mulai. Web programming, nah ini adalah kurikulum yang akan saya gunakan, jadi saya akan menggunakan saja kurikulum yang sudah umum, ini bahasa Inggris tapi gak apa-apa, kalau sekarang ada Google Translate, Translate kan, supaya kita ter-recognize di global. Jadi ada dua tutorial yang saya temukan, ada w3school.org, kemudian ada tutorial republic, tapi saya sekarang ini lebih senang pakai tutorial republic, jadi dua-duanya sama, tapi nanti ada beberapa yang Mas Bobin sudah temukan, kalau di PHP ada yang lebih enak pakai w3school, ada juga yang kita modifikasi sendiri, tapi itu gak masalah. Tuturan Republik ini mengantarkan Anda nanti untuk membuat programnya. Di sini kurikulumnya banyak, tapi nanti kita lompat-lompat aja ya Mbak Jacqueline ya. Oke, sekarang saya coba tanya dulu nih, misalkan Noval, Noval coba, Noval. Noval Dian? Iya. Oke, Noval Dian sudah install yang kemarin dikasih, ininya? Saya sudah coba install, tapi pas udah terakhirnya gak bisa, malah objek not found di local hostnya yang terakhir. Yang ini, yang web server gak berhasil ya? Iya, gak berhasil. Oke, nanti dipandu Mas Bobin lah. Jadi, teman-teman pertama ya, ini ada bahasa pemrograman yang bisa kalian pelajari. Ini ada XTML. Nah, XTML atau HTML ya bahasa Indonesia itu ada versi 1-5. Sekarang sudah ada HTML 5. Kelebihannya HTML 5 ini dia itu bisa mendukung responsive web design. Web responsive web design itu begini. Kalau kalian buka pakai mobile, aplikasi mobile ya kayak HP lah. Dari HP itu nanti tampilannya bisa geser gitu. jadi kecil. Kemudian nanti kalau pakai PC bisa gedetung gitu. Itu dulu gak ada di aplikasi sebelumnya. Jadi kalau kita bikin web itu harus bikin dua gitu. Yang satu untuk mobile sendiri, yang ini untuk ini gitu. Untuk apa namanya desktop gitu. Dan itu dulu harus loading lagi kayak jika detect hardware-nya ini maka berubah gitu. Nah itu susah banget. Nah sekarang dengan HTML 5 saya kira sudah lumayan bagus. Nah ini ada namanya CSS. CSS itu kalau kalian bikin nyebutnya apa ya. Gini deh, Microsoft Word itu kan ada heading ya, kemudian nanti di rubah bawahnya ada heading 1, heading 2, dan seterusnya. Kemudian nanti font-nya bisa kalian rubah-rubah. Nah itu style itu dibuat fix gitu. Jadi kalau misalkan tabel ya style-nya begini. Tabel-nya juga tabel 1, tabel 2. Jadi kalau tabel, gambar, kemudian nanti text itu dibuat style-nya masing-masing. Jadi satu blok ini nanti style-nya sama. Jadi kira-kira kalau di Microsoft Word sekarang bikin skripsi juga udah enak. Bikin daftar isi tinggal klik-klik udah langsung dapat gitu. Daftar gambar langsung klik-klik gitu. Termasuk nanti daftar pustaka itu sudah langsung muncul. Pakai Mendeley dan lain sebagainya. Nah ini sama sebenarnya. Jadi itu memudahkan kita untuk memformat halaman web kita supaya konsisten. Jadi kalau kita bikin website itu umumnya ini nanti masuk ke UI ya user interface itu umumnya itu seluruh website kita isinya itu sama. Isinya desainnya hampir sama kalau kita lihat beberapa website ya. Kemudian nanti ada javascript tapi javascript biasanya kita lompat ya Mas Bobin ya. Dari HTML CSS nanti langsung lari ke PHP aja. Nanti dari PHP balik lagi ke bootstrap. PHP meng SQL. Jadi ini mungkin nanti karena pelatihan ini kita sampai HTML dulu sampai bikin template dulu lah. Nanti kalau yang mau lari ke advance boleh kelas next juga masih gratis sebenarnya saya kalau kalian mau ya kita terusin aja gitu. sama Ima Teta nggak perlu ada resmi-resmi anda bikin lagi lanjutannya. Yang mau saja. Dua orang boleh. Satu orang nggak apa-apa gitu. Kita bikin trainingnya. Mumpung lagi era pandemi ya. Ilmunya nggak gratis loh. Teman-teman lihat aja di mana ya. Mungkin skill academy ya Mbak Jacqueline ya. Harganya berapa kalau training PHP itu berapa. Cek aja nanti perbandingan. Nah ini instalasi website silahkan ikut panduan yang sudah di ini. Nah kita kenal dulu HTML ya. Sedikit aja HTML. HTML itu apa yang bisa Anda lakukan di sana. Pertama menampilkan dokumen yang saya bilang tadi. Kemudian hyperlink bikin form. Kemudian Anda bisa menjalankan website secara offline ya. Bisa disimpan sebenarnya. Oke. Masih ada satu ya. Nah ini contohnya. Struktur data HTML nanti seperti ini. HTML langwagenya Inggris. Ini head. Ini head ini untuk membuat judul ya. Di website itu di ujung atas itu ada judulnya. Nah ini kalian bikin aja title website Suprianto menampilkan. Kemudian body. Body ini nanti isi dari website-nya. Nah ini nanti yang kalian bisa format. Ada tabel, ada heading dan seterusnya. Ini nanti gampang lah bisa dilakukan formatting di situ. Ini masih gampang nih. Tutorialnya ada di mana? Ada di tutorial Republic tadi. Oke. Sekarang bagaimana menjalankan ini kalau mau screen. Kalau mau nampilin semua screen gimana? screen. Oke. Ini berarti semua screen saya Anda lihat ya? Iya. Oke. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya aplikasi-aplikasi yang pop up nya bisa dikaru di bawah. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan tidak ada interrupt ya. Karena ini ada UTBK di IPB. Ujian kulis ya. Ujian masuk IPB. Nah, ini kalau kita lihat contoh-contoh website ya. IPB ACID. IPB ACID ini dibangun dengan PHP yang tadi yang saya bilang tadi kan ada kode programnya HTML. Kalau kita mungkin sebelum kesana mungkin kita kenalan dulu dengan HTML ya. Tadi apa? Tutorial Republik ya. Nanti di bookmark aja. Oh, lemot. Tidak, tidak, tidak. Lemot ya? Oke. Dari kalian nggak tahu lemot apa nggak? Ini udah mulai UTBK aja. Ininya dikecilin. Oke ya. Dari HTML ini cara belajarnya begini. Ini kan ada HTML diklik aja. Ini mulai ada introductions, pengenalan. Tadi udah saya terjemahkan. Nggak perlu dibaca lagi berarti. Kemudian dari sini getting started. Anda install dulu itunya. Ini adalah contoh-contoh programan ini. Dan di sini sebenarnya Anda bisa trying this code di sini. Jadi bisa dibikin di sini. Ini ya. Code lab. Code laboratory. Jadi kalau kita lihat ini misalkan ini diganti nih. Simple web. Ini diganti aja di sebelah sini. Ini misalkan jadi cara belajar pertama itu nggak usah mengetik sendiri ya. Nanti susah. Jadi yang penting tahu dulu nih. Ini website Suprianto. Ini untuk melihat apa namanya di atas sini. Di atas sini nanti ada. Ini kan ada tulisan nih. Live demo ya. Live demo ini nanti berubah. Kayak kalau kita website IPB itu ada ini nih. Kalau diklik IPB University. IPB ACID. Nah ini nanti dirubah dengan kode program title ini. Nah kalau ini baru isi dari websitenya. Mulainya dari body ditutup dengan body. Nah HTML ini kuncinya adalah biasanya program ditutup dengan kode yang sama. Contohnya head. Head itu kepala ditutup dengan kepala. Ini ya bahasa Inggris kan. Head ditutup dengan head. Nutupnya biasanya bentuknya gini apa ini. Lebih kecil kemudian garis miring head gitu ya. Nanti otomatis sebenarnya bisa di kadang-kadang di notepad juga bisa apa namanya langsung ya. Ini yang bisa dilakukan. Oke kita kenal Hello World ini bisa kalian ubah. Misalkan ini adalah website pertama saya. Kita lihat outputnya. Seperti itu kan. Terus nanti kalau mau dibikin bold bisa seperti ini. Nah bold itu gitu ya. Garis miring B. kalau nggak salah ya. Ini kan bold ya. I telik nanti juga tinggal ditambahin. Nah ini seni membuat program itu biasanya kalau awal-awal bikin program itu begini kan. Kita jadi nggak tahu ini tuh ada di mana. Jadi caranya adalah di tab sedikit kemudian nanti diturunin lagi kemudian ini diturunin lagi. Jadi kita bisa tahu struktur programnya itu jelas. Ada body berarti ada paragraf P itu paragraf dalam satu paragraf ini ada bold misalnya. Baru disini misalkan untuk enter kan ada BR misalkan. Nah ini ini website saya nama saya Bobin. Muncul lah ya nama saya Bobin. Kalau nggak dikasih BR enter itu nanti nempel di sebelahnya. Ini contoh aja nanti tutorialnya ada di sini. Apa saja yang ada di situ saya sarankan mulainya dari ini kayak paragraf kemudian nanti memasukkan image image imj src image ada di mana dan seterusnya. Ini kode program yang kalian bisa pelajari. Nah kembali ke instalasi ya. Instalasi itu ada yang nggak berhasil? Coba ngacung yang nggak berhasil. Ngacung. Gimana caranya? Di situ ada tombol tung gitu ya. Ada Pak. Ada. Ada yang nggak berhasil nggak? Ada. Ada. Nah Noval ya. Yang lain berhasil ya. Bersuara aja. Jangan krik-krik-krik gitu. Ini training online itu biasanya kasihan apa namanya pembicaranya. Krik-krik. Krik-krik. Ya on aja kalau nggak ini berisik nggak apa-apa sih. Oke cuman ini yang nggak bisa ya. Siapa namanya? Noval ya. yang lain bisa ya. Nah mungkin saya minta bantuan Mas Bobin deh menjelaskan apa namanya yang bagian nggak usah instalasi karena instalasinya sudah saya jelaskan di tutorial. Jadi instalasinya itu nanti Mas Noval sendiri ya nanti ikutin dulu aja ininya nanti kita akan troubleshoot di disela-selain ya. Tapi kan ini HTML kan belum perlu pakai EPSOM Pak. Iya tapi maksudnya langsung aja di SAM supaya teman-teman tahu saya minta tolong bantu jelaskan yang cara menjalankan program kita dan menata folder di SAM sampai P karena nanti kan ada image itu ya IMJSRC itu kan nggak bisa kalau nggak pakai SAM ya. Itu maksud saya Mas Bobin. Mungkin dari struktur foldernya dulu SAM PP itu ada apa saja nanti kalau mau bikin folder di mana gitu. Mungkin Mas Bobin bisa bantu ya. Nanti Mbak Jacqueline ini saya bawa Mas Bobin karena nanti ada beberapa teknis yang bisa di apa namanya dibantu oleh Mas Bobin ya. Supaya kita komunitinya Mas Bobin juga mau dimasukin ke WA Group juga Pak. Ya nanti di akhir aja di akhir acara. Sekarang mungkin kita minta bantuannya untuk menjelaskan sampai batas ini aja Mas Bobin sampai apa namanya kan kita udah install tuh SAM terus gimana cara bikin filenya kemudian bagaimana cara menjalankannya kan itu teman-teman belum tahu ya. Intinya mem-break dulu Hello World gitu ya. Karena Hello World bikin coding pertama itu menentukan nanti wow this is very easy gitu ya. Oh mudah gitu ya. Nah kalau kita udah bilang oh mudah ini gitu ya. Ih menarik ini gitu. Nah nanti baru teman-teman bisa loncat ke yang lain. Mungkin pertemuan pertama kita seperti itu ya. Mungkin waktunya 10 menit Mas Bobin ya. Oh ini udah install kode editor semua kan ya? mulai dari kode editor dulu Mas. Kode editor kemarin saya harus minta notepad plus plus tapi kalau subline juga nggak apa-apa. Oke. Silahkan Mas Bobin waktunya buat Mas Bobin nih. Jadi screen ya. Jadi bisa di enable dulu nggak ini? Screen sharing kan? Pakai screen sharing ya? Bentar ya. saya buat kohos aja deh. Harusnya udah Mas. Udah muncul belum? Sudah. Udah muncul ya. Mbak Jacqueline dibantu konfirmasi ya. Oke. Oke. Kenalin ya sekali lagi nama saya Bobin Algras Bayang. Jadi saya juga mahasiswa TMB dari angkatan 53. Udah tua udah mau lulus. Harusnya udah lulus. Jadi sini saya bakal bikin lah yang mengenai apa yang bilang Pak Supri tadi bagaimana penataan dari folder-folder-nya ya. Jadi di sini ini kan udah install semua ya exam-nya ya. Kalau secara default kan kalian installnya di di C di sini ya. Di C di sini ada namanya exam. Bisa kalian buka. Nah. Di sini ada banyak folder. Kalian gak usah bingung kalian Pak tuju aja yang htdocs. Nah. Di sini mungkin pelan-pelan Mas Bobin sambil teman-teman buka di komputer masing-masing. Bisa gak ya kalau saya gitu ya? Ini sambil modding bareng berarti Pak ya? Ngobar-ngobar. Ngobar Pak. Ya. Ya walaupun ini ya supaya tahu tempat-tempatnya aja. Silahkan Mas lanjut Mas. sorry di interaksi. Gak apa-apa. Jadi. Nah. Di sinilah tempat web server kalian tadi terinstall tadi. Jadi. Yang seperti Bapak bilang tadi. Seperti Pak Subri bilang tadi. Jadi. Kita ini kan namanya client server ya. Client server. Jadi si exam ini nanti yang bakal mensimulasikan web server yang ada di laptop kita. Jadi kita gak perlu punya web server sendiri. Kalau kayak IPB kan dia punya web server sendiri. jadi ini kita mensimulasikan web server di komputer kita masing-masing. Nanti yang kita tuju di browser juga laptop kita masing-masing atau komputer kita masing-masing. Kalau kalian installnya secara default ketemunya di folder C. Ini ada banyak ya. Nanti gak perlu semua kalian tahu dulu deh. Mending kalian tahu ini ada kalau mau mau coding ataupun mau bikin tulis coding kalian menuju exam terus ke folder htdocs. Di sini udah banyak. Ini mungkin kalian cuma ada ini beberapa nih. Topicon, Bitnami, application sama WAM exam gitu ya. Di sini udah ada saya bikin beberapa nih. Agree Maps. Ini yang saya bikin sendiri. Nah. Contohnya ini satu nih. Kenantannya kayak gini. Saya bikin nama webnya rsura gitu ya. Ini kan kita masih main di masih main di belum yang back-end yang masih front-end-nya ya. Ini ada tmg, ada index, style. Kalau kalian bingung index ini yang akan nanti langsung dituju oleh browser ketika membuka folder kita. Gini. Index. Jadi yang langsung dituju itu index. Yang namanya index pasti di eksekusi terlebih dahulu oleh browser. Mungkin agak bingung. Kita padukan aja. Ini kan, ini ini foldernya ya. Coba kalian buka masing-masing juga. Kode editor kalian masing-masing. Di sini saya makanya agak beda mungkin. Kalau kalian notepad saya makanya visual video. Kalau mas Bobin bisa ada notepad plus mungkin pakai notepad aja mas. Sama ya. Waduh, nggak punya pak. Download aja. Sama ya. Mbak yang nggak bingung ya. Pelan-pelan aja mas, nggak apa-apa. Waktunya banyak sampai jam 12. Iya. tapi cuma 10 menit kata Bapak tadi. Boleh, boleh lewat lah. Boleh lewat ya. Terima kasih. Oke. Kalian sambil buka notepad plus-plus-plus-nya ya. Udah pada ini sangat ya. Ini kita ngobar ya. Ngobar itu ngoding bareng. Mbak Jacqueline udah buka belum itunya apa. Nopad plus-plus berhasil. Titis, titis. Oke. Wah, perang familiar nih pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi, yang pertama kalian bikin, ini kan mau bikin hello world dulu pak ya. Iya mas, dari tutorial republik aja dulu. Nanti bisa makan aja. Bisa makan sama tutorial republik. Saya buka dari akhir-akhir aja. Tutorial republik. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. . Terima kasih. Oke, sudah dibuka. Jadi yang pertama kali yang kalian lakukan, klik file, open. Nah, kalian pergi ke folder exam-nya tadi, htdocs-nya tadi. Nah, di sini kalian bikin folder kalian masing-masing. Saya bikin dulu namanya AET deh. Kalau bingung, ini folder, klik new, klik folder. Bang, itunya belum ganti, Bang. Iya, kayaknya Mas Bobin ketinggalan. Share screen-nya belum ganti. Ambilannya, share screen-nya. Munculnya yang mana? Munculnya masih browser. Masih browser? Sekarang udah? Belum. Diulang aja, Mas. Ditutup dulu, baru ini. Udah. Kayaknya masalahnya. Atau gini, Mas Bobin hilangin mukanya. Karena mungkin, apa, koneksi ya biasanya. Butuhnya 5 MBPS soalnya. Oke, udah muncul belum? Udah. Udah. Notepad plus-plus-nya. Notepad plus-plus-nya udah muncul ya. Yang pertama kalian lakukan, ini kalian mencik, klik file. Ikuti dulu aja. Open. Kalian tuju folder dari exam kalian tadi masing-masing. Yaitu di C. Kalau default-nya di C ya. Di C, lalu ke exam. Kalau exam. ke folder htdocs. Di sini, kalian seserah mau bikin judulnya apa. Judul dari htdocs-nya apa. Judul dari folder-nya apa. Itu yang nanti bikin link kalian itu masing-masing. Misalnya, di sini bikin aja dulu. AET tutorial ya. AET. Usahakan. Hurufnya huruf kecil aja. Nanti ada beberapa penyesuaian. Jadi ikutin dulu aja. AET tutorial. AET tutorial. Udah, udah ada folder baru. Kalian open. Oh, cus ya. Ini beda ya kalau notepad plus-plus ya? Bentar, bentar, bentar. File. Open. Kalau notepad mungkin save aja mas. Mode save. Mode siapa? Ya, save as. Save as. Biar beda ya, Pak. Ini gimana ya? Klik new. Klik new dulu. Klik new. Save as. Terus menuju folder exam. AET tutorial. Jadi ini kasih aja namanya index. Karena yang nanti di tuju sama di tuju sama browser-nya itu index-nya. Index. Lupa HTML. Karena ini ekstensi dari codingan HTML. Kalian save. Seperti ini kalau udah benar. mana, Jacqueline? Udah kayak gini? Udah, Bang. Udah kayak gini ya. Jadi, yang namanya coding HTML ataupun web ini tadi itu kita nanti akan banyak menggunakan yang namanya tag. Tag itu nanti tag ini nanti yang akan mendeklarasikan ini bagiannya dari mana. Seperti yang tadi kan. Kalau HTML kan tadi ada head, ada body. Nah, itu perlu kita kita kasih tahu ke HTML-nya kalau ini bagian body ataupun bagian head. Kalau secara default, kalau kita lihat di tutorial Republic, tag-nya seperti ini. HTML ya. HTML buka kurung buka kurung buka kurung HTML nanti diikuti dengan lebih besar sama atau HTML. Nah, ini tag dari HTML itu tadi. Nah, kan kita ini mau ngisi sesuatu ke HTML-nya. Kita kasih jarak aja. HTML atas ini tag buka. Ini tag buka namanya. Yang atas ini tag buka, ini tag tutup. Makanya ada bedanya ya. Nah, tag buka sama tag tutup. Boleh interrup sedikit, mas. Itu digedein dikit itu bisa di control, scroll, scroll gede gitu nanti gede. Zoom. Control plus-plus gitu. Nah, oke. Sip. Mantap. Oke, Tanya. Nah, ini tag buka. Ini tag tutup. Kalian kalau ada kurang jelas langsung interrup aja. Nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Kita kan sama-sama mahasiswa ini. Ini tag buka dan tag tutup. Jadi tadi, udah disinggung Pak Superi juga, tadi ada dua tag utama di HTML juga. Ini kan tag yang mencirikan, ini HTML. Nah, di dalamnya ada tag head. Aja head. Buka kurung. Nah, buka kurung. Lebih kecil ya. Lebih kecil. Head. Lebih besar gitu kan. Lalu, bikin lagi mirip tapi ada atalnya. Head. Nah, ini kalau tag HTML pasti bukanya seperti ini. Bukanya itu kayak gini. Tutupnya pasti ada ininya. Ataunya gitu. Ini tag head. Tag head ini kan yang muncul di atas browser kita. Di pengidentifikasi di browser kita kan. Di judulnya itu nanti. Karena ini adalah web pertama saya. Nah, ini yang akan nanti dimunculkan di head dari suatu halaman ataupun page yang ada di web. selanjutnya ada dua kan. Line head ada body. Tag body sama tinggal buk. Apa nih? Lebih kecil. Body. Tutup. Buka lagi. Kasih. Atau body lagi. Emang agak lama. Kan belajar. Masih belajar ya. Masih terlihat lama. Nanti kalau kalian udah lebih lebih advance lagi kalian bisa pakai tap-tap-tap. Itu enaknya. Tapi sekarang supaya kalian bisa ngikut bareng-bareng ya kita harus manual dulu. Body ini tadi nanti isinya semua. Semua yang dari semua yang ada di dalam web kita. Dikasih di tag body tadi. Jadi biasanya ini akan dikasih spasi. Kasih spasi ya. Nanti kita rapiin dulu. Kalau rapiin nanti nanti. terus kalau oh sorry sorry cat ini cat ini kan judul atasnya ya ataupun yang nggak kelihatan langsung di halaman. Jadi kalau untuk title ini sorry ya title nanti ada tag-nya sendiri. Title ada tag-nya sendiri. Jadi title supaya nggak semaraut ya. Kasih enter aja. Kasih enter. Kasih jarak supaya kalian nanti nanti nah ini hack title-nya ini adalah web pertama saya body-nya baru deh. Kita bikin disini. Kita kasih tag P dulu. Ikutin aja dulu. Nanti ada macam-macam tag kalian bisa lihat baca-baca. Mungkin bisa kalian contohin masing-masing di W3U ada di tutorial republik juga sangat lengkap. Silahkan kalian pakai. Nanti ada macam-macam juga. Ada tag untuk paragraf, tag untuk list, ada tag untuk insert. Nah itu macam-macam nanti. Kita pakai tag P dulu, tag paragraf. ini yang selalu dilakukan oleh semua programmer itu Hello Work. Oke, udah. Gimana? Ada yang kelewat. Nah ini masih sangat dasar. Mbak itu dari mana? Mbak itu ini. Mbak Jacqueline tadi. Halo. Sudah, Kak. Oke. Magisah, kan? Ini sih, karena ya maklumlah ya. ada yang nyaut ya. Nyaut aja. Oke Pak, disautin. Oke Pak, siap-siap. Disautin aja. Salah satu ini di-on aja mic-nya kita ngobar-ngobar. Kalau ngobar itu bersuara gak masalah, yang penting gak ganggu, gak feedback kan? Iya. Silahkan dibuka aja supaya gak kacang juga kan. Supaya kalian bilang, kalau udah, saya juga udah tahu bisa melanjutin atau belum gitu. Santai aja. Udah? Kalian silahkan save. File. Kalau saya boleh ya, motong. Misalnya, oh Kak, ini. Saya juga kan on-off nih. Mas Bobi, ntar dulu. Oke, lanjut Mas. Oke. Oke. Silahkan kalian klik file, atau atau kalian klik Ctrl S juga boleh. Ini kan udah tersimpan di folder kita yang tadi, folder AET Tutorial. Nah, sekarang kalian buka dari web browser. Supaya lebih rapi deh. Buka motor-motor. Ini ya. Kan kita udah nyimpannya di folder yang ada exam-nya. Folder exam. Bagaimana kita mengaksesnya? Kalian aktifin dulu exam-nya. Masing-masing silahkan buka exam-nya. Silahkan kalian klik action start yang APC. APC ini adalah web server-nya. jadi kalian start. Kalau udah hijau berarti udah berhasil port-nya 80 dan 443. Ini port untuk si web server yang ada di laptop kita masing-masing. Karena ini main-nya masih di laptop kita. Belum kita masukkan ke web server yang tulang misalnya web server IPB ataupun kalian mau nanti nyawa web server itu boleh. Ini kan masih lokal. Lokal di komputer masing-masing. Kalau kalian sudah start silahkan kalian ketik localhost 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 kalian enter harusnya munculnya seperti ini. Ada yang beda. terima kasih. Kalau muncul banyak ini, kalian tujuh folder yang kalian sudah bikin tadi. AET Tutorial. Bentar-bentar, ini ada salah saya berarti. Tutorial. Pastiin ini ya, save-nya di. Kalian buka dulu AET Tutorial. Bikin namanya index.html. Lalu kalian save. Sudah? Halo. Sudah, Kak. Munculnya gimana? Buka ini ya, AET Tutorial. Atau muncul harusnya kayak gini? Ya, akan muncul save-nya. Localhost. Tulangin ya, localhost. Jangan nyimpannya di luar. Kalau nyimpannya di ht.docs, nanti kalian localhost-nya langsung menuju index. Jadi, kalian hapus dulu index yang ada di ini. Kalian hapus dulu file index yang ada di ht.docs. Karena kalau kalian nanti nge-load-nya itu yang di localhost, nanti langsung nge-buka index yang ada di folder-nya ht.docs. Kalian hapus dulu aja, atau kalian rename. Ini kalian klik localhost. Ini munculnya akan gini. Udah? Maaf, Bang. Itu ada pertanyaan dari peserta di local chat. Oh, local chat ya. Terima kasih, Bang. Oke. chat-nya di mana ya? Ini kan udah share screen-nya. Sebentar bisa bantu enggak? Kalau munculin chat-nya di mana ya kalau udah share screen? Masuk, Mas. Salahnya enggak ada, Bang. Oh, ada. Kan ini udah share screen. Ini share screen-nya kayak gini, ada hijau-hijau di atas. Satu lagi kan kayak gini. Tolong dong, soalnya enggak pernah beli online. Ini kalau masih dibuka sesuatu, dia muncul yang hitam-hitam itu. Jadi, matiin dulu ini ya share screen-nya, Pak. Oh, enggak matiin dulu aja, Bang. Oh, ya. Emang begitu, ini zoom. Pak, maaf setelah saya install exam dan start action di Apache dan MSKL saya. Sebelum dimuncul kalau local version-nya di... Di exam saya ada error. Port 80 tulisannya di log-nya begitu, Pak. Oh, ini. Part action di Apache dan MSKL. Sebenarnya, klarifikasi dulu ya. Saya bukan, Pak, ya. Saya masih suka juga, ya. Saya aja juga enggak mau dipanggil Pak sebenarnya. Pak, gitu ya. Abang Bobin, ya. Abang Bobin. Abang Bobin. Sumatera yang panggilnya Abang. Ter-action di Apache-nya masih belum bisa muncul lokalnya. Belum bisa batu jawab yang sum error itu, biasanya, itu dihapus dulu, uninstall, install lagi. Cuma kita aja, selalu sini. Enggak apa-apa, Pak. Iya, Uvico ya. Uvico itu cuman di-uninstall dulu, bersihin semua filenya. Setelah di-uninstall kan masih ada tuh kadang filenya di situ. Dilek dulu. Terus abis itu install lagi. Cuman itu solusinya. Karena di awal-awal ya, di awal-awal tuh jangan mikirin, aduh enggak jalan ya, install lagi dari awal. Saya dengan Mas Bobin bola balik itu ya. Nanti ini recordnya bakal di-share ya? Atau ada di-share, Mas. Nanti jadi tugasnya itu upload. Kalau ketinggalan nanti buka videonya aja ya? Iya. Mungkin lanjut dulu aja, nanti Mas Uvico ikut aja dulu nonton. Oke. Oke lanjut ya. Di screen pertama. Ini agak kagok juga, Pak. Karena ini kan udah installnya udah macem-macem nih. FTP lah, jadi udah keramean. Kalau defaultnya, defaultnya itu, kalau kalian buka folder di sini tadi, hatai docs, itu ada namanya index.php. Kalau kalian bikin localhost, nanti langsung menuju folder yang namanya si index ini tadi. Jadi, ini akan kelihatan dia di sebelahnya itu ada link apa. Caranya supaya nanti kalian nanti enggak kesetahan kalau nanti mengakses dari folder htdocs ini, biasanya ada ini, ada namanya index.php. Awalnya kayak gini. Kalau kalian buka di browser, munculnya pasti kayak gini. Iya enggak? Supaya nanti kalian enggak capek berulang-ulang, ini kalian rename aja, supaya enggak hilang juga fungernya. Index 1 ataupun index 0 itu udah berulang. Yang penting namanya enggak sama. Karena yang bakal dieksekusi pertama kali oleh si browser-nya, sebenarnya si web server-nya itu index-nya tadi. Jadi, karena online training mungkin susahnya kalau single monitor ya, teman-teman rata-rata single monitor. Adisa single monitor ya? Single monitor apa, Pak? Maksudnya, terkait satu, jadi dibutuh di rumah. Atau separuh-separuh zoom-nya kan? Iya, zoom-nya setengah. Iya, setengah-setengah. Makanya enggak apa-apa, terusin aja Mas Bobi, nanti rekamannya kita bisa share. Oke. Jadi, ini silahkan kalian, silahkan kalian ganti dulu, terserah namanya apa. Yang penting kalian tahu itu nanti index dari bawaannya. Nah, kalau udah kayak gini, setiap kalian buka folder, setiap kalian buka localhost di browser, itu munculnya kayak gini. Index of apa gitu. Index of folder, di eksekusi di folder tersebut. Berhubungan yang kita bikin AET tutorial, munculnya adalah Growword. Sekarang kita bikin index. Yang namanya index, itu yang pertama kali di eksekusi di folder tersebut. Localhost ini nge-refer folder htdocs, sedangkan AET tutorial, itu yang nge-refer kepada folder kita masing-masing yang sudah kita bikin tadi. Oke. Bisa diikuti nih ya sampai sini ya? Bisa. Bisa. Cek HTML. Gampang bisa. Gampang, ini sangat dasar. Nanti kalian juga gak akan ngetik satu-satu, HTML satu-satu, nanti ada yang namanya kode editor lanjutan gitu kan, atau sublime text. Nanti kalian, ini gak akan kesulahan dengan ngetik satu-satu. Ini karena kalian, sebaik kalian familiar dengan tek-teknya HTML, kalian buka, lalu kalian tutup. Kemudian ada dua tek pertama kan, tek head sama tek body untuk kepala page-nya, dan body dari page yang akan kita tampilkan. udah hello work, Pak. Sekarang apa nih, Pak? Lanjut aja, dari Tutor Republik beberapa tutorial cemplungin di satu halaman ini aja. jam selesai coba. Oke. Mungkin sampai tabel aja cukup. Oh, tabel. Oke. Oh, ini juga yang penting. Satu yang penting. Jadi kan yang namanya nanti kita ngoding itu gak mungkin ingat kan satu-satu, oh ini tag paragraph yang kita bikin untuk title gitu kan. ini untuk paragraph. Kita bisa kasih komentar. Bisa kita kasih komentar. Caranya itu kalau di HTML, HTML itu pakai slash-slash dua kali kalau kalian bikin. Ini adalah bagian bagian dari itu dulu. Silahkan kalian save. Ini sebenarnya ada di VBasic juga kan. Dia gak akan dieksekusi nanti di browser. Oh, oh beda ya. Oh, maaf-maaf. Kalau HTML beda ya. HTML itu lebih kecil ya. Lebih kecil. Lebih kecil. tanda seru. Garis-garis. Nanti belakangnya garis-garis lebih besar. Ini artinya ini tag comment. Ini belakangnya depannya ini. Belakangnya ini. Jadi kalau kalian save, kalian gak ada. Gak akan dieksekusi sama browser. Ini adalah di web browser tadi. Kembali ke web browser. Mas, coba. Nah, kalau kalian pengen tahu codingannya itu klik kanan. Klik kanan. Di web browser. Sama ya. Sama kan yang kita tulis. Sama ya. Ada di browser. Nanti kalau kalian buka beberapa website gitu kan. mungkin kalian akan bakal melihat hal yang berbeda gitu. Karena teknologinya udah beda. Bukan cuma pakai HTML tapi nanti udah ada PHP atau Python. Kalau secara dasar HTML mungkin sering dipakai di blog-blog. Yang munculnya akan seperti ini nantinya. Coba iseng-isengin blog Pak Supri gitu kan. Coba iseng-iseng buka website lain Mas. Oh iya siapa. Bayaan gitu. Ini ini gimana ya? Apa ya Pak ya? Supri Liwa. Supri kalau kalian view packs nah ini yang diterima sama browser kalian tapi yang muncul kayak gini ini data yang diterima oleh browser kemudian disimpan ditampilin kayak gini. Nah kalau kalian lihat ini ada HTML ini tag HTML atasnya tag HTML nanti di bawah juga ada tag HTML itu sebagai pembuka dari tag HTML yang tadi HTML nah ini kalian jangan pusing dulu oke pusing dulu ini ada link apalah nanti ini udah lebih banyak lagi ada head body terus tag comment terus kalau dari tutorial public syntax tapi ini agak tricky karena ada JavaScript oke mungkin JavaScript lewat dulu mas main di tutorial republic aja misalkan membuat paragraph link text formatting style sampai kalau pong gak usah sama url gitu jadi modelnya di ini aja masuk ke dalam satu halaman ini jadi ngambil dari tutorial republic semplungin sini ini tampilin ini ngikut tutorial republic oke mungkin saya bantu lanjutkan mas bobin oke terima kasih ya mas bobin ya oke sekarang saya minta ini dulu mas agisa agisa mana tadi agisa ya pak mbak ya ini ya iya mbak pak oke gimana agisa sudah sampai di yang dijelaskan mas bobin udah pak oke terus gimana perasaannya coding pertama kali sebenarnya saya udah pernah dapet di yang pencom oke pencom 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 Sekarang saya tanya Aziz nih C-S-S-I-P-B Aziz Namanya udah C-S-S Gimana Mas Aziz sudah bisa tadi Ikuti Iya Pak Gimana perasaannya Coding pertama Atau bukan Iya pertama Bisa ngikuti ya Ini dari 45 partisipan Masih bertahan ya Rais sekarang Suaranya Rais mana nih Hadir Pak Rais gimana Sudah bisa ngikuti Apa yang dijelasin Mas Bobin Dari tadi jaringan saya Kurang itu Pak Ini baru benar lagi Jadi tadi belum terlalu Jelas Oke nanti recordingnya Nanti kita share ya Farhan ini Farhan Saya kan ini pernah dengar Nama Farhan Farhan Iya Pak Posisi gimana Sudah bisa install Segala macem Sudah Pak Sudah install Terus jalan ya Dari yang dijelaskan Mas Bobin Oke sekarang Next step Next step adalah Saya harus share screen saya Nah next step itu Teman-teman pelajari dari Tutorial Republic ini Nah Kita kasih list aja ya Mana komen 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 Mungkin kita bikin list Dulu Jadi caranya begini Ini kan sudah ada notepad ya Notepad plus plus ya Notepad plus plus Saya juga ada notepad plus plus Baru ini Kalau mau di Ini kan banyak banget ya Itu close All Tap Close all Tap But this Ini jangan ditutup No Banyak banget Oke Kita bikin Kayak mas Bobin tadi File new Kemudian kita simpan Kalau gak bisa disimpan ya Save as Nah kita cari Folder kita Tadi ya Htdocs ya Nah kenapa saya beda ini Saya pakai yang lain Jadi APP WWW Ini pakai APP SOC Saya lebih suka pakai ini Dari zaman belajar Jadi Tapi umumnya orang pakai SAM Karena SAM itu enaknya Ada monitornya Kalau ini langsung jalan Jadi Bagusnya APP SOC ini langsung jalan Tapi kalau SAMPP itu Kalian kan harus jalanin dulu Klik gitu ya Nanti mungkin Move juga boleh Kalau ada yang mau pindah Nah ini tinggal bikin Caller baru Misalkan foldernya adalah AID AID 20 AID aja lah AID Nah AID ini Saya jarang pakai Index. Tadi pakainya .php ya Jadi kita Bisa Index.php Atau Index.html Atau Pakai yang lain Tapi saya pakai saja Index.php Kita nanti geser Ke php ya Apa namanya Sekaligus Jadi kita pakai Nama filenya Nggak usah index Nanti nggak kelihatan Namanya adalah Latihan 1 Atau Dasar ya .php .php Lagi salah ya S Dasar Jangan dasar deh Nggak enak Didengernya Dasar IPB Nggak enak Kita ganti Apa Jacqueline ketawa Ketawa aja Jacqueline Mau ketawa Sudah siang soalnya Nganto ini Kita bikin Misalkan apa ya Jangan dasar deh Misalkan Web .php Web .php Nah disini Kalau Saya Biasanya Belajar pertama Ngetik ya Kalau tadi Mas itu Suruh ngetik Oke Ngetik nggak apa-apa Kalau saya masih ingat ya Oke Nanti kan .tml Dibuka .tml Terus Kita bikin Headnya Ini selalu Terus Head Biasanya ada temannya Head lagi Kemudian Nanti Body Kan Yang tadi Dibilang Mas Kalau udah Biasanya Nanti cepat Terus Kalau mau Bikin Misalkan Title Ini Web Suprianto Suprianto Saya ulang aja Dari yang tadi ya Ini Ini kan Layoutnya Begini Ini nggak menarik Dicek aja Kedepan Supaya Ketauan itu Bagian dari Siapa Ini body juga sama Misalnya Paragraph ya Ini Ini adalah Halaman Pertama Saya Kemudian Ditutup lagi Paragraph Oke Nanti Kalian Sudah Ini kan nggak enak ya Dilihatnya Kalau di tap Lebih enak Nanti kalau Misalkan ada tulisan Lagi yang sama Tinggal di copy Di bawahnya Ini adalah Paragraph kedua Paragraph kedua Kita lihat Hasilnya Localhost Daris miring Ayat ya Nah ini Dasar Eh bukan dasar Web.php Ini kan tadi Ini adalah Halaman pertama saya Ini Paragraph kedua Jadi kalau Kode P Itu berarti Paragraph Kira-kira gitu ya Nah dari mana Kita bisa tahu Itu paragraph Atau apa Ada dua tutorial Yang bisa teman-teman Ikuti Yang satu W3School.com Ini juga Bisa diikuti Mulai dari HTML Juga ada Ini sama Atau mau pakai Tutorial Republic Yang mana saja lah ya Oke Saya ambil yang Karena kemarin Sudah dikasih taunya Tutorial Republic Boleh kita pakai Tutorial Republic Saja Ini kita mulai Listnya ya Mungkin Saya bikin Notepad biasa aja Atau saya Taruh di sticky aja Sticky Note Apa aja yang harus Dipelajari Nanti saya Taruh di komen Supaya kalian Ini Sementara Nonton aja dulu ya Nobar Nonton bareng Ini saya kecilin Ini ya Mulai dari Introduction 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 Ini Pendahuluan Berarti Kalian menurut Kenal tuh HP HTML Kemudian Mulai dari Hiding Hiding ya Hiding ya Kita kenal dulu Hiding ya Ini sudah masuk Paragraph ya Kalau ini HTML attributes Oke Ini sih dibaca aja Tapi mulai Codingnya itu dari Atau lebih enak Pakai ini Ini sama Saya ganti-ganti Pakai Hiding ya Kita mulai dari HTML Hiding-hiding itu Pada body Biasanya Nah body Itu kita tinggal Copy aja Kalau di Microsoft Word Itu kan ada Berarti kita belajar Pertama adalah Hiding ya Bagaimana membuat Hiding Itu Yang kedua Nanti kita cek lagi Ini Hiding ya Kalau saya Biasanya tinggal Copy aja Untuk belajar Nah ini Taruh di bawahnya Ini di klik Terus di tag Juga bisa rame-rame Jadi Nge-tag Nggak perlu Satu-satu Terus tadi Pakai comment Tanda di apa mas Comment Kodingan comment itu Lebih kecil Tanda seru Minus-minus Lebih kecil Tanda seru Minus-minus Nah ini Penutupnya Minus-minus Ini adalah Hiding Nanti Tutupnya Di balik aja Semuanya Tanda seru Nggak pakai Tanda seru Pak Oh nggak perlu ya Tutup aja langsung Ini tidak akan terbaca Nanti yang disampaikan oleh mas Bobin tadi Ini tidak akan terbaca Hiding 1 Level 1 Hiding 2 Level 2 Apa yang terjadi Di dalam Ini kita Biasa sekali Ditengok aja Oh Bikin ini Gitu kan Berarti kan Berarti kan Kalau ini Kalau di dalam Microsoft Kan ini Bab utama Subjudul 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 Gitu kan Sebenarnya Begitu kan Nah terus tadi Yang disampaikan mas Bobin Codenya bisa Ditengok nih Klik kanan Exos Oh ini Codingnya begini Terus web Subrianto muncul Dimana Muncul disini Ini kan ada ya Web Nah web Subrianto Dan dia di localhost Karena kita masih di localhost Nah localhost ini artinya Komputer kita sendiri Kita punya juga Misalkan IPB kan punya TSIP ya Saya punya server Servernya di belakang saya ini Di ruangan sebelah ini Nah ini Kita cemplungin yang sama Kita install some Jadilah begini Websitenya TSIP Ataupun TBI ya Websitenya TBI Ini juga Kalau kita lihat Ini sebenarnya HTMLnya lebih gampang Ini kalau kita Prex source Ini bisa dibaca Dibanding yang tadi Yang mas Bobin Sampaikan tadi kan Susah ya mas Bobin Disini ada Head Title Kemudian ada Link Href ini Maksudnya ada file Yang kita link CSS dari tempat Lain kita link Kedalam halaman kita Kemudian dia masih Di header Ada Macem-macem ini ya Ini Coding-codingnya Banyak sekali ya Untuk bisa Bikin satu halaman tadi Ternyata mudah sekali Tinggal di klik-klik Begini nanti Di rubah-rubah Mudah sekali ya Nanti kita Akan Buat Halaman Ini saya Bikinnya pakai Static web Jadi Masih HTML saja Cukup Jadi ilmu kita hari ini Itu bisa bikin Website Head-in Yang Saya kasih Ini contoh Ini kalau kita lihat Ada fakulti membersnya Siapa aja Dosennya Misalkan Sudah Halamannya cuma dua itu kan Tapi kan paling tidak Dengan halaman ini Kalian sudah bisa menampang Misalkan Jacqueline mau bikin Website namanya Melanie.com Itu tulisan Melanie.com Seperti itu ya Oke Itu mungkin yang Apa namanya Yang ada Di website kita ya Oke Kemudian ada Istilahnya Paragraf Paragraf yang tadi ya P Apa namanya P Kemudian ada Break ya Break itu BR Jadi enter Jadi Kalau mau bikin Enter Ini tambahin ada Paragraf Jadi cara belajarnya Cuma di copy dulu Dipahami Duh Mana nih Kok susah nih Mau saya Habis baterai Oke Kita ngobarnya Sampai mana tadi Ini Ini bikin Paragraf Nanti Kamu bikin Pamen aja Disini Kamu bisa Bikin komen Kemudian ini Contoh Untuk Paragraf Ya Ini nanti Ini BR Oh BR itu Apa sih BR itu Untuk Apa namanya Paragraf Paragraf itu pakai Kodenya Pakai String P Gitu ya Kemudian B Kalau BR Itu untuk Enter Sebenarnya Nah Kapan kita bisa tahu ini Saya kan udah tahu Kalau kalian kan belum Ya coba dulu Di running Gitu ya Yang tadi Kemudian nanti tahu Oh ini Oh ini Kalau di BR Berarti enter Gitu ya Yaudah Kamu kasih komen Dengan bahasa Kamu sendiri Karena gak harus Pakai bahasa Orang kan kalau bahasa Tutorial kan susah ya Dan kita kumpulin Tutorial yang kita pelajari Dalam satu Halaman ini Jadi kalau nanti Ngoding Lupa Buka Buka aja Ini Jangan buka Tutorial sana Nanti susah Kalian capek lagi Nanti baca-baca ini Ini kan buang-buang Waktu ya Itu namanya Cheat sheet Ini kita bikin Cheat sheet Bikin Contekan lah Kalau saya bilang Ini juga sama ini Codingan Prey Dan Prey Ini nanti kita lihat Ini fungsinya apa sih Formating tag Saya jarang pake nih Yang Prey Mas Bobin sering pake gak Ini jarang ya Gak pernah Pernah ya Pada begini Itu Supaya Lihat aja Jadi kalau belajar program ini Kadang-kadang gak semua Dipake nanti Oh Begitu mas Supaya gak pake BR-BR lagi Iya Gak tau lah Pokoknya itu Nah itu ya Supaya gak pake BR-BR lagi Cate juga pake BR terus Oke Ini Contoh tutorial yang lain Kita next Misalkan link Jadi kalau kita punya Write kan Kadang-kadang ada linknya Tadi ya Kalau web TBI tadi kan di klik link kemana Kita bisa bikin nih linknya Misalkan ini Copy ya Copy Kemudian Kita bikin link Supaya Tapi teman-teman Kalau kesusahan juga Mungkin ini di New file aja ya Mas ya Nanti Mas Bobin biasanya Belajarnya new file Atau langsung Cemplungin sini Mas Langsung Cemplungin satu halaman Oke Cemplung satu halaman aja ya Nah disini link itu ada dua Teman-teman semuanya Coding Dasarnya adalah Seperti ini AHREF Ini kan linknya Ini kan udah kelihatan Ini ada link Udah diganti aja Misalkan diganti HTTPS Titik dua Nah kalau gak tau Cara nulisnya Kadang-kadang saya juga Lupa gitu ya Saya misalkan Mau connect ke TSIP lah TSIP IPB Ini saya copy aja Copy Klik kanan Copy Di blog Di copy Terus Saya paste disini Itu udah pasti bener linknya Kan kayak bikin Bitly lah Jacqueline udah biasa tuh Bikin bitly Tapi nanti jangan bikin bitly ya Karena IPB udah punya tuh Bitly-nya IPB IPB.link IPB.link login Nanti kamu bisa bikin shortlink Pakai punya IPB Sekarang udah keren Kalian ya Buat teman-teman Jangan pakai bitly Ini Ini Web IPB Bukan Web IPB Web TPI Bukan TPI TSIP Karena lab kita mau ganti Web TSIP Nah kita kalau dijalankan Itu nanti akan muncul link Ini Web TSIP ini Kan Nah kenapa dia nyampur Gak jelas begitu Ya kita kasih BR dong ya Supaya Atau paragraf aja ya Mas ya Paragraf juga bisa Diparagrafin Ini paragraf kedua nih Ini juga paragraf ketiga Ini pasti pusing dulu Pertama Tapi nonton aja Nanti Lama-lama pinter lah Gampang kok Pinter kok Mas Bobin Tiga bulan belajar itu Udah bisa langsung skripsi Masih mabok sih Cuman Cuman gak bisa Oke ya Ini contoh Diparagrafin Jadinya nanti muncul Seperti ini Nah ini ada gambar nih Ini kalau di klik TSIP masuk ke TSIP Kalau kita back Linknya kan jalan Tutorial Republic Masuk ke Tutorial Republic Kita back Seperti itu Jadi kalau Jack Lee Nanti bikin pengumuman Apa namanya Webinar Ataupun training Udah bikin sendiri Websitenya Itu contohnya Ini KITES KITES ini gak ada Filenya Karena filenya Belum kita download nih Berarti kita harus download dulu Kucing Misalnya gambar kucing ya Yang kucing-kucingan Kucing ya Oke lah Kucingnya ini ya Kita ambil Misalnya simpen Nah jangan lupa Nyimpennya tetap Di folder kita tadi Folder kita tadi apa Naid ya Naid Terus jangan disimpen di luar Nanti pusing Bikin folder Namanya email Terserah lah IMJ Misalkan Saya ampli mainstream Ini kan kucing Ingetin ini kucingnya Bentuknya apa JPG ya JPEG Kita klik dulu Oke Terus kita Ini kan Photo.jpg Kita ganti Ini berarti Kucing.jpg Nah ini juga nanti Code Kok ada IMJSRC Nah ini IMJSRC Sebenarnya ada di Tutorial Di Tutorial Republika Ini untuk menampilkan Gambar Gambarnya Ditampilkan Tapi sekaligus Ada linknya Mana Pak Iri Oke Oke Ini ya Mana kok Belum ada Kucingnya Tegpenya Belum ditutup Ini Ini masih kites Ini masih kites ya Masih kites Masih kites Harusnya Ini disimpan Nanti bisa Share screennya mati Pak Oh share screennya mati Oke 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 Salah klik saya Berarti Oke Sudah muncul ya Sudah Pak Nah ini Image nya Kita ngambilnya Dari mana Oh Ininya salah Ini Masih kites Pak Ini kucing Enggak Ini kan Haretnya Linknya ke situ Berarti kita ganti nih INJ Kalau nanti jalan Dia akan lari ke situ Kucing 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 Kemudian ini juga INJ SS nya Harusnya kucing dong ya Ini gambar yang ditampilkan Ini linknya kemana Misalkan gitu ya Ini Mahaminya nanti Sambil jalan aja Kucingnya kelihatan ya Kucingnya kelihatan Kita bisa klik Lari ke Kucing 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 Kalau kita mau ganti Linknya Kucing ini Masuknya ke Tempat lain Misalkan Ya tinggal diganti Haretnya Ini misalkan ke TSIP Kucingnya nanti lari ke Kucing Obar Nonton orang Nording Karena PC kalian Habis kan Dipakai buat Nonton Oke ya Nanti kalian Nodingnya di rumah aja Setelah acara Nggak apa-apa Nanti minggu depan Bisa presentasi nih Oke Jalan ya Jalan Nah Ini kan ukurannya Masih gede Belum kecil Nah cari tutorial lagi Yang Membahas Image Loh ini kok Serinya hilang lagi Item-itemnya itu Nggak bisa hilang ya Mas Bobin ya Kalau share screen ya Iya pak Misalnya dipindah Ke bawah ya itu ya Iya Paling bisa dipindah Dari sini nggak kelihatan Yang mana Item-itemnya Kalau dari sini nggak kelihatan Iya Tapi kamu masih kelihatan Item-item Jadi ada Item dikit gitu kan Optimize Nah ini baru Lumayan nih Oke Oke Kalian sekarang kelihatan ya Tapi blur pak Iya kok lah blur Oh udah Bagus Ya Tergantung koneksi internet kalian ya Iya pak Oke nanti Sebenarnya kalau Ada rekaman Youtube-nya Lebih enak Sampai mana tadi Sampai di Oke Tadi sampai di Zoom-nya saya tutup dulu Yang lain saya tutup Supaya nggak ganggu Oke sekarang kita lari ke Ini ya Tutorialnya Nah tutorial ini banyak Teman-teman semuanya Contohnya Links tadi Kemudian Text formatting Gimana memformat sebuah text Tadi ya yang paragraph Kemudian ada bold Dan lain sebagainya Ini nggak usah diapalin Sebenarnya Cukup aja Disimpan di Tadi ya Yang Oke Tadi Tambah puyeng ya Gimana Jacqueline Tambah puyeng ini nggak Sudah mulai pusing Sudah mulai pusing ya Lupa Lanjut pak Kalau sudah mulai pusing Berarti sudah mulai bisa Kalau nggak pusing kan Nggak bisa Nggak peduli Oke ya Ini contoh-contoh Dalam paragraph Ini kan ada paragraph ya P Tapi ada istilahnya bold Bold itu B ditutup dengan B Bold Kemudian ada strong Strong Kemudian italic EM Kita lihat EM itu apa Mark apa Code apa Small itu apa Sub itu apa Dell itu apa Insert Saya jarang pakai ini Jadi kadang-kadang Kalau bikin coding program itu Ses dulu ya Mas Bobin Di internet ya Kadang-kadang kita coding Lupa gitu Terus cari di internet Wah Yang kita butuhkan Dicarik Untuk kita coding Tapi ini kita Sudah ada Tutorial Sistematis Saya kira Nggak terlalu Otodidak Gitu Ini contohnya Tadi kan Localhost Add Web Jadi nanti muncul nih Ini Ini tadi kan yang bold tadi Ini yang strong Yang untuk bikin Bold juga Sebenarnya Tapi Mirip ya dengan bold Yang strong Italic Seperti ini Emphasis text Highlight Ini di highlight Ini subscribe Artinya apa Dibikin lebih kecil Ini smaller Bikin hurufnya Lebih kecil Ini kode Kode program Kalau misalnya kalian Mau nampilin kode program Ini adalah kode program Ini subscribe Subscribe sama superscript Enak ya Sudah ada ya Sekarang Seperti ini Kemudian kalian bisa Bikin kayak rumus-rumus Misalkan Ax kuadrat Minus Bx Minus C Bisa itu Dibikin pakai itu Contohnya mana ya Subscript ya Kita bisa Bisa Paragraf Misalkan Ax Kuadrat Kuadratnya berarti Harus dikasih Subscript Subscript atau Superscript Superscript ya Berarti Superscript Kuadrat Minus Ini Ini Paling males Kalau udah ada Matematik segini Biasanya buat programmer Ax Kuadrat Ax Kuadrat Minus Yang jangan Ax Kuadrat Minus 2 Contoh aja kan Nah Ini kan Ax Kuadrat Minus 2 Jadi Matematik Sudah bisa Jadi kalian sudah Kenal Formatik Oke Next Tutorial lagi Lanjutan Mengenal Style Styling Styling Apa Oh Bikin Warna Warni Warna Warni Sama Font Size Bisa Dirubah Nah Ini ada Istilahnya Heading Deep Deep Ini juga Sering dipakai Nanti masih Kalau Menggunakan CSS Tapi Ini nanti Lebih baik Lompat ke CSS Saja Rupakan Nanti ini bisa Dirubah Kemudian Ada lagi Image Image Tadi ada Dari image Yang tadi Di link Tadi kita Image Adalah Menampilkan Image Kedalam Tampilan Jadi ini Inj Src Ketik Nama Filenya Kemudian Ini Alt Ini Sebenarnya Nanti Kalau disorot Itu Munculnya Itu Tapi Kadang-kadang Muncul Kadang-kadang Enggak Kemudian Ada Ukuran Ukurannya Jadi Tadi itu Kan Nggak ada Ukurannya Kita coba Aja Sekarang Yang ada Ukurannya Ini Coding kita Sudah sampai Sini Tadi Banyak Banget Kalau Di kuliah Pemrograman Teknik Ini Satu semester Kalau Disini Tiga jam Sajalah Ini Inj Src Tadi Apa Image Kucing Yang Kita Punya Copy Nama File Nanya Kita Ganti Alt Kucing Ukurannya Kita Bikin 300 Pixel Kali Berapa 300 Pixel Ini Width Artinya Lebarnya Height Artinya Tingginya Kalau Kita Lihat Di Hasilnya Seperti Ini Jadi Gambar Tadi Di Stretch Jadi Ukuran Segini Jadi Gambar Apapun Akan Jadi Ukuran Jelek Apa Bagus Ini Jacqueline Apa Jelek Apa Bagus Gambarnya Jadi Agak Ramping Jadi Lebih Jelek Ramping Supaya Enggak Ramping Yang Diatur Lebarnya Tingginya Enggak Usah Jangan Di Hapus Kalau Belajar Enggak Boleh Di Hapus Di Copy Di Paste Di Bawah Kita Rubah Yang Ini Enggak Usah Pake Hate Jadi Gapeng Kita Coba Aja Terus Yang Ini Di Copy Lagi Yang Ini Di Copy Kemudian Di Paste Ada Variasi Ketiga Yang Ini Hate Kita Atur Supaya Ukurannya Beda Boleh Kita Ganti Ini 200 200 200 200 200 Pixel Jadilah Sesuatu Ini Lebih Proporsional Jadi Ini Kita Bikin Supaya Dia Enter Paragraph D Jadi Semuanya Begini Bedanya Dengan Microsoft Word Kalau Microsoft Word Kamu Enter Tinggal Di Kalau Di Ini Semua Coding Jadi Sebenarnya Microsoft Word Juga Di Balik Layarnya Coding Coding Cuman Sudah Dibikin Canggih Di Enter Enter Aja Sendiri Jadi Saking Canggih Semuanya Sebenarnya Bahasa Pemprograman Seperti Ini Nah Ini Contoh Tadi Yang 200 Artinya Apa Kita Kunci Lebarnya Yang Kunci Lebarnya Yang Dikunci Tingginya Tingginya Kita Kunci Jadi Kalau Kita Punya Gambar Itu Dia Proporsional Ikuti Kalau Yang Ini Dipaksa Tadi Nah Yang Dipaksa Ini Kadang Bahaya Kalau Orang Upload Kan Enggak Selalu Tertip Misalkan Kirim Foto Pas Foto Ukuran 3x4 Ternyata Ada yang 3x5 Ada yang 3x6 Hancur Website Misalkan Nanti Kita Bikin Foto Untuk Peserta Web Aplikasi Webinar Webinar Ini Nanti Kita Pakai Google Google Form Nanti Kita Bisa Bikin Website Untuk Pengumuman Webinar Dengan Menggunakan HTML Nanti Tugasnya Itu Oke Terus Apa Lagi Max Ya Lari Kesini Terus Ada Lagi Caranya Kalau Kalian Istilahnya Enggak Mau Pakai Yang Model Begini Lebarnya Kita Ganti Ke 100% Pakai Persentase Jadi Kadang-kadang Website Kita Pengennya Lebar Tergantung Ukuran Ini Kita Ganti 100% Kita Simpan Nanti Hasilnya Apa Waduh Gede Terus Kalau Browsernya Kita Kecilin Browsernya Kita Kecilin Nontonnya Di Laptop Eh Di HP Jadinya Begini Ngecil Sendiri Ini Kalau Saya Gedein Gede Sendiri Kan Jadi Modelnya Seperti Itu Ini Contoh Kalian Belajar Dasar-dasar Dari Programming Web Next Lagi Kita Anda Gak Paham Gak Apa-apa Karena Di Sini Gak Butuh Paham Jadi Hapal Juga Gak Perlu Yang Perting Nanti Bisa Bikin Produk Itu Prinsip Saya Saya Dengan Mas Bobin Nah Ini Ada Lagi Ini Picture Picture Ini Apa Ini Mas Saya Baru Lihat Coding Ini Mas Bobin Sudah Pernah Pake Yang Picture Belum Pernah Sama Kayak IMG Cuman Dia Sudah Ter Integrasi Saya Belum Pernah Yang Yang Pake Yang Picture Ini Mungkin Picture Baru Kita Coba Aja Jadi Teman-teman Jangan Kaget Kalau Programmer Juga Kadang-kadang Ada Update Kita Nggak Tahu Karena Nggak Mengikuti Sekalian Tutorial Sekalian Ingat-ingat Apa Yang Baru Ada Apa Dia Gitekan Ini 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 Ganti Ini Mana Tadi Ini Ini Jadinya Apa Pengaruhnya Sama 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 Ini Untuk Untuk Pemula Yang Bagian Ini Yang Dipelajari Yang Sama Tadi Yang Berapa Persen Terus Table Kadang-kadang Kita Butuh Table Table Itu Gimana Table Ini Yang Paling Agak Menarik Dan Pusing Table Saya Bikin Baru Deh Karena Udah Penuh Paste Disini Simpan Di Table Nah Ini Teman-teman Bisa Kalau Seandainya Programnya Enggak Lengkap Bisakah Dia Dijalankan Tanyaan Tanya Ternyata Bisa Ya Mas Bobin Jadi Walaupun Tadi Program Atasnya Enggak Lengkap Bisa Dijalankan Tetap Tapi Dia Ininya Jadi Kayak Gini Local Host A Table Gak Ada Gak Ada Titlenya Terus Kalau Ini Kecilannya Cara Membuat Browser Ini Control 0 Kemudian Control Gede-gede Gitu Jadi Bisa Sebenarnya Kalau Browser Anda Itu Bisa Dibesarin Kalau Control 0 Balik Ke Awal Oke Ya Itu Di Luar Tutorial Table Kembali Table Table Itu Kalau Bikin Table Di Microsoft Kan Insert Table Gitu Aja Tapi Ada Yang Disebut Dengan Header Table Atau Kepala Table Ada Yang Disebut Dengan Row Jadi Kalau Header Kan Kesana Kalau Row Kan Kebawah Jadi Di dalam Pebuatan Table Juga Ada Gitu Ini Ada Tr Namanya Table Row Table Row Kemudian Ada TH 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 Ini Gini Kalian Prinsipnya Gini Bikin dulu Barisnya Itu TR TR Jadi Barisnya Itu Di TR TR Ini Barisnya Kemudian Kolomnya Kolom ya Kanan itu kolom Namanya Benar ya Jadi kolomnya Itu pakai TH 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 Jadi Nomor Jadi Ini Nomor Nama Usia Nah Setelah Ini Kita Dapat Maka Kita Isi Isinya Kan TR1 Namanya Peter Namanya Siapa Jacqueline Jacqueline Melanie Usia Berapa Jacqueline 20 20 Bobin Sebayang Bobin Berapa Bobin Usianya 23 21 21 21 Dekat berarti Mas Jacqueline Kelasnya Jacqueline Kecepatan Atau Mas Bobin Yang kecepatan Kuliah Iya Kecepatan Kuliah Oke Ini Misal Begini ya Nanti akan Muncul Jacqueline Melanie Bobin Umurnya 21 Terus Di sebelah Kanan Mau tambahin Image Misalkan Gampang Tinggal Tadi kan Udah dapet tuh Materi Image Tinggal di copy Gambarnya 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 Terus Ini tadi Gambar Itu gimana IMJ SRC Kucing Ini tadi Oke Ini ya Yang kucing Cantah Gambar Ini Jacqueline Kita bikin Gambar Gambarnya Ini gambarnya Udah Td Belum Ada Jangan Lupa Copy Kebawahnya Ini Jangan Lupa Dia Masuk Ke Sini Tadi Pasto Di situ Nah ini width Kita bisa atur Jangan gede-gede 100 Jadi supaya Kotaknya Nggak terlalu lebar Jadi Jacqueline Melanie Fotonya Ada Ini fotonya Jacqueline Tapi Jacqueline Fotonya kan Kalau diklik Bisa masuk ke Fotonya Jacqueline Oh tutorialnya Ada Di mana ya Ada nggak disini Tadi Href Nah ini kan Href Nah pakai Yang ini aja Copy Ubah dong ya Ini tadi Saya ubah Saya ganti Nah kalau Bingung Ini caranya gini Td-nya kita Enter lagi Nanti di dalamnya Ada coding lagi Saya biasanya gitu Kalau ada td tadi kan Disini Ini maju lagi aja Jadi setiap Coding ini maju Terus gitu Jadi kan rapi ya Td-nya begini Ini larinya ke Di copy Larinya ke Jacqueline Href Ke Jacqueline Jadi fotonya Jacqueline Kita paste Kemudian Ini kan kegedeannya Tadi Berarti Ukurannya Aduh lupa lagi Koding ukuran Oke Ini Kita copy Berarti ini doang kan Yang bikin dia berubah Style Hate Atau style Width Oke Mana tadi Ini ya Disini ya Oke Paste Jadi ini Biasanya gini Mas mbak sekalian Ini SRC Sama dengan Ini ada tutup Apa istilahnya Kutip 2 Kutip 2 Kutip 2 Ini juga ALT Sama Jadi ini Kalau kalian bikin lagi Di sebelahnya Nggak masalah Style Nanti muncul Di Ini harusnya Jadi 200 Kok nggak bisa Kutip 2 Kutip 2 Hilang 1 Kok yang 200 Pixel Iya Disini hilang Kutip 2 Biasa ya Kutip 2 Oke Ini nanti fotonya Bisa muncul Diklik Muncul Foto Seperti itu Tablenya sendiri Kan cuman TR sama TH Kalau untuk Heading Ini untuk Heading Ini untuk EC TR nya sama ya TR TR Kalau ini bedanya Cuman TD sama TH Heading sama TD itu apa ya Panjangannya Pokoknya TD itu Kolongnya Tapi yang di bawahnya Susah juga ya Nyari kepanjangannya Nah Kenapa di bobin tadi TD nya kan kurang Satu Tapi tetap nampil Ya begitulah PHP Jadi kadang-kadang HTML Nggak apa-apa Jadi Kalau mau dibikin lagi Ya tinggal Ini Nanti image nya juga Silahkan Kan diubah-ubah Nah nanti di PHP Kayak gini Nggak usah diketik Ulang Kalian masukin database Di input Gitu ya Pengennya Di looping Tapi Di HTML Belum otomatis Manual semua Ini berarti Nama Bobin Terus Mengenai format ini Di atas Di ini Nanti di CSS Itu lain lagi Terima Next Kalian nggak harus nyoba sekarang Nonton aja dulu Kemudian list 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 itu membuat List ya Nomor lah Kita bikin Kita contohin lagi List List ini Ini kan table Tadi udah Bawahnya aja deh Apa yang terjadi Nah ini kan Ini ya List ya Seperti ini ya Oke Nah setelah list Jadi Teman-teman Bisa Mencoba yang lain Termasuk Url Layout Ini yang advance Kata dia advance Sebenarnya Cuman menurut saya Nggak advance juga Ini Contoh Kalau kita bikin Website Pribadi Sekarang kita praktek Ini praktek Bikin website Pribadi Apa yang harus Kita lakukan Ini di bagian 2 HTML advance Kita mau bikin Layout Layoutnya kan Seperti ini ya Layout Kita copy Codingnya Setelah kita copy Kemudian kita bikin Paste disini Simpan dulu Dalam bentuk Apa PHP Kalau Kita beri harapan palsu Ini Melanie Kita mau bikin Melanie .php Berarti Kita cek Dari atas Ini Add Udah oke Ini title Ini berarti kita Ganti dalam Web Melanie Ini terus Ada body Body ada Dibikin style Sama dia Stylenya margin 0px Oke Ini kita lihat Table Dia pakai table Yang tadi ya Berarti ilmu table Udah dipakai Disini ya Kemudian ini TR Langsung dia Table TR Jadi setelah table Ada kolomnya Kolomnya dia Dibagi 3 kolom Kalau kita lihat Ini kolom pertama Ini kolom kedua Ini kolom ketiga Kalau kita lihat ya Sorry Bukan kolom Baris ya TR itu baris Barisnya Jadi barisnya Ada 3 baris Kemudian di dalam Satu setiap barisnya Dia kasih Kolom Ada yang Cuman 1 kolom Ada yang 2 kolom Ya kan Yang tengah 2 kolom Yang bawah 1 kolom Hasilnya kayak apa Kita gak peduli dulu Codingnya lah Yang penting hasilnya Dulu menarik Enggak Oke Terus melang Jadilah website Hampir jadi website Lucu ya Lucu Kita ganti Atasnya Ini kan tulisannya Tutorial Republik Ya jangan Tutorial Republik Lah ya Mana Tutorial Republik Misalkan ini Jacqueline Jacqueline Namamu sebetulnya Jacqueline Kamu orang mana kok Namamu gitu Jacqueline Orang Jakarta Pak Jacqueline Melani Nah Ini Kayak gini-gini ya Kolstens Style Padding 10 VX Padding itu Di Agak ketengah sedikit Kemudian Ini nanti Kamu cari aja Tutorialnya di Tutorial Republik Tadi Artinya apa Kadang-kadang Saya sama Mas Bobin Bodoh amat Artinya apa Yang penting Sesuai dengan Kebutuhan kita Gitu ya Mas Bobin Jadi kadang-kadang Kita gak peduli Dengan Artinya apa Yang penting Kita bisa bikin Kita ganti ya Jacqueline Gitu kan Tapi kadang-kadang Gak suka Kalau pakai Kayak gini kan Bisa gak dikasih Ganti image Pak Ganti image Kita cari aja deh Header image Header image Di website Header image For website Oke Nanti misalkan Kita bikin Header image For website Mana ya Yang bagus Yang kecil aja Yang kecil Anggep aja lah ya Sementara Mana ini Header image Ini ya Mbak ini Misalkan ini Jacqueline Tadi kan Terus ini kita edit Pakai photoshop lah Anggep aja gitu ya Udah kita edit Pakai photoshop Terus kita simpen Taruh di Ini ya Ini Saya kasih nama Header Jpg Oke Berarti Kita mau bikin Header udah ada nih Bahan bakunya Kita tinggal Tadi udah diajarin Gimana cara Apa Mbak IMJ SRC ya Ini kan Berarti kan Yang ngambil image Ini namanya Reuse code Ini tadi kita ganti Mbak Jacqueline nya Ini di delete Pasti disini Ini Biar rapi Kita rapikan dulu Nanti kita pusing Kita tap ke dalam Kita rapikan ke atas Berarti ini sudah ganti Kucing Padahal image Yang tadi bukan kucing Namanya Kita cek dulu namanya Namanya apa tadi Mas Gowin Header Lupa juga Aed ya Kita cari dulu lah Disini image Loh Enggak muncul ya Belum kesimpen Header nya belum kesimpen Yang ini belum kesimpen Step Nyimpennya salah Nyimpennya di Aed IMJ Header Udah Harusnya udah ada Tidak ada Berarti disini Tadi harusnya sudah ada Kok gak muncul Mungkin Tipe file nya Gali salah E Odinnya udah bender ya Oke, kita anggap lah Sudah benar ya, nanti kalau gak muncul ya Masih begitu aja Ini header PPG, tadi kan ininya header Kita play Aduh, share-nya hilang Share-nya udah muncul ya? Udah Oke, dari sini munculnya harusnya di Melani Ini ya Melani yang muncul ya Gambarnya ya Tapi kecil banget Jadi caranya Dibikin Lebar sama itunya disesuaikan Ini width-nya kita bikin 800 pixel Nah ini nanti seni ya Seni mencari gambarnya Lumayan lah ya Bisa ini ya Terus di halaman depan ini Nanti kalian mau bikin apa Misalkan tabel lagi di dalamnya Itu silahkan Welcome to our site Ini di rubah-rubah Selamat datang di website kami Kalau di TBI tadi kan ada profil ya Profil Profil dosen ya Segala macam Itu kita bisa bikin home Home-nya adalah dia sendiri ya Home Ini kan di klik home Sini ya Kita ganti Home-nya adalah Kita mengakses melani.php Melani.php Karena nama file-nya itu kan Terus untuk About Ya about.php Atau About Strip Melani.php Ini adalah halaman About Terus yang ini Halaman kontak Berarti Contact Melani.php Supaya Kenapa ada melani-nya Supaya kita Konsisten aja Nama file-nya ini Supaya kalian Nah halaman About-nya kan belum ada Jadi caranya adalah Di save as dulu Karena udah sama nih Templatenya Save as Kemudian bikin Namanya Melani Apa tadi About ya About Strip Melani.php Kita ganti tuh Jangan Selamat datang lagi Tentang Melani Melani adalah Mahasiswa TNB Yang senang Program Ini kan Halaman yang tadi Kalau kita Click About Kita lari ke halaman lain Melani Iya kan Kalau kita back Balik lagi Kalau kita klik Home Seperti itu Kalau kita klik kontak Gak ada Tanya Gak ada ya Tanya Oh Jadilah Anda Membuat Website Pribadi Masalah Nanti Membuat Hiasannya Dan seterusnya Itu nanti Di tutorial Selanjutnya Karena sudah 11.28 Cuma punya Waktu Dua menit Melani Sudah disemprit Melani Sudah senyum Pak Habis waktu Jadi hari ini Alhamdulillah Tutorial Ngobrol bareng Atau Ngobrik bareng Kita Kita sudah bisa Sampai disini Saran saya Contoh Codingan Ini Nanti Saya kasih Ke kalian Yang Yang mana Ini Tadi Ait Tadi Taroknya Dimana Terus Saya Sampaikan Satu hal Lagi Kita kan Tadi Masih Coding Di Tempat Kita Di Localhost Nanti Teman-teman Itu bisa Ditaruh Di Website Anggap Saya pinjam TBI Teknik Diinformatikan Nanti Codingan Tadi Bisa Di Download Di Sama Ini Saya Bikin Folder Apa Nama Foldernya Ait Ini Trit Folder Ait Ini Bentar Salah Tempat Ini HTDocs Juga Kan Tadi Kalian HTDocs Sama Kemudian Nanti Filenya Ini Bisa Disimpan Disini Ini Contoh Saja Tapi Ini Gak Bisa Dipraktikan Kalian Mana Gak Punya Kita Bikin Misalkan Ait Mana Ait Ait Kita Masukkan Yang Tadi Sudah Coding Tadi Di Dimana Dimana W W Saya Upload Semua Aja Ini Tadi Tunggu Dua Menit Karena Saya Di PB Jadi Ini Dari Server Saya Dari TB Ini Ini Saya Buang Ke GKSI Di Gedung Rektorat File Saya Sudah Buang Kesana Nah Teman-teman Tinggal Buka Di Teknik Strip Bio Informatica .ipp.ac.id Garis Miring A Tadi Jadilah Tutorialnya Disitu Misalkan Melani Muncul Website Melani Tadi Ada About Ada Back Kemudian Di Back Nanti Masih Muncul Yang Tadi Tutorial Table Bagaimana Mendapatkan Coding Sudah Diajarin Tadi Klik Kanan You Text Source Nanti Ini Kalian Copy Lagi Ke Ini Kalian Apa Tadi Pad Plus Oke Jadi Hari Ini Sudah Bisa Bikin Website Sampai Tampil Di Internet Internet Asik Jadi Kalian Gaul Ini Dari Air Bisa Tampil Ke Internet Nah Nanti Teman Teman Kalau Sudah Selesai Bikin Masing-masing Jadi Caranya Gini Satu Minggu Kedepan Kalian Habiskan Tutorial Itu Kemudian Minimal Bikin Melani PHV Dihias Sesuai Dengan Masing-masing Orang Nah Masing-masing Orang Nanti Akan Saya Sediakan Google Drive Satu hari Sebelum Pelatihan Pelatihan Lagi Pak Jacqueline Hari Sabtu Depan Pak Libur Kan Ini Seminggu Ini Teman-teman Daripada Gabut Daripada Gabut Semingguan Nanti Bikin Semua Harus Berubah Jadi Kalau Ini Kan Tadi Copyright Enggak Berubah Masih Home Gambarnya Pun Belum Dibikin Bagus Bikin Pakai Powerpoint Dibikin Ukurannya Yang Pas Atau Kalau Suka Photoshop Photoshop Bikin Pakai Photoshop Supaya Gambarnya Gambar Kalian Dibikin Satu Folder Nanti Di zip Di zip Di Rar Kemudian Nanti Saya kasih Google Drive Saya Masukkan Kalau Bisa Sehari Sebelum Pelaksanaan Pelatihan Selanjutnya Nanti Saya Upload Di Website TBI Jadi Website TBI Teknik Strip Bioinformatica .ibb.acid Nanti Nanti ada Namanya Masing-masing Suprianto Siapa 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 Jadi Kalian Seolah-olah Sudah Bisa Bikin Website Nanti Kalau Sudah Selesai Pelatihan Saya Hapus Lagi Cuman Selama Kegiatan Pelatihan Masih Pelatihan Nanti Kalian Bisa Menampilkan Website Kalian Dari Rumah Jadi Bisa Pamer Ini Saya Bisa Bikin Kira-kira Gitu Jadi Itu Mungkin Sebagai Motivasi Awal Saja Bahwa Kita Bisa Menampilkan Website Kita Dari Yang Tadinya Kita Bikin Biasa Sudah Bisa Tampil Di Internet Walaupun Masih Tampilannya Sederhana Ada Masalah Nanti Minggu Depan Saya Akan Ajarkan Anda Ngoprek Template Mas Bobin Nanti Mungkin Bisa Bantu Mas Bobin Kita Cari Instalkan Ini Teknik Teknik Yang Tadi Teknik Jadi TBI Itu Punya Dua Website Sebenarnya Nanti Teknik Stribium Permatica Sama TSIP Ini Satu-satunya Divisi Yang Punya Website Sendiri Sampai Dua Lagi Apa Namanya Dan Kita Bisa Pakai Servernya Buat Latihan Nanti Usahakan Begini Mbak Jeklin Dan Noval Anita Dan Seterusnya Ini nanti Bikinnya Miripin Dengan Teknik Bium Permatica Ini Kan Ada Seperti Ini Saya Kira Kalau Tampilan Begini Udah Lumayan Gak Jacqueline Untuk Awal Lumayan Lumayan Dan Ini Kalau Training Di Tempat Lain Itu Kalau Di Skill Academy Mungkin Udah Habis 500 Terima 300 000 Ya 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 Kita Kalau Internet Oke Kalian Paling Mahal Mas Bobin Langganan 300 000 Berarti Kalian Hemat 200 000 Ya Kira Kira Gitu Ya Jadi Caranya Begitu Hemat 200 000 Kalian Sudah Bisa Dapat Materi Senilai 1 Juta Setengah Misalkan Jadi Kalian Hargai Diri Kalian Sendiri Udah Menginvestasikan Waktu Untuk Dengerin Saya Dengerin Mas Bobin Nanti Apa Namanya Mas Bobin Masukin Di Grup Terus Grup Itu Saya Buka Kalau Ada Pertanyaan Masukin Grup Pak Saya Bisa Bikin Ini Saya Bikin Ini Dan Seterusnya Nanti Masukin Grup Kalau Misalkan Ada Masalah Apa-apa Nanti Mas Bobin Bantu Jawab Tapi Jawabnya Kapan Kapan Gak Gak Bisa Langsung Dijawab Artinya Kita Ada Waktu Istirahat Silahkan Nanti Di Posting Malam Kadang-kadang Gini Kenapa Etika Dalam Grup Itu Kita Buat Begini Kapan Saja 24 Jam Boleh Posting Tapi Jangan Paksa Kami Jawab Saat Itu Juga Kalau Saya Lagi On Saya Jawab Malam Tapi Kalau Enggak Nanti Tunggu Besok Jadi Kita Bikin Rulenya Agak Lebih Flexible Karena Biasanya Programmer Itu Baru On Maghrib Abis Sulat Isha Biasanya Semua Dalam Keadaan Sunyi Sampai Agak Malam Tidur Nanti Bangun Lagi Abis Syukur Syukur Kalau Orang Islam Biasanya Abis Tahajud Itu Coding Atau Abis Subuh Coding Sampai Menjelang Matahari Terbit Itu Biasanya Inspirasinya Sangat Banyak Dan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Untuk Kalian Semua Oke Saya Buka Lima Orang Pernanya Pertama Kalau Mau Oh Disini Hadir Juga Ini Sudah Keluar Apa Belum Mas Hasan Hasan Juri Mas Hasan Juri Hadir Pak Hadir Iya Bisa Menampakkan Mukanya Mas Waduh Lagi Di Kosen Nih Gak Bapa Dengan Adik-adik Ini Mas Sisa Nah Oke Saya Kenalkan Dulu Mas Hasan Juri Ini Adalah Alumni Teknik Apa Kamu Dulu Mas TMB Ya Mas TMB TMB Gak Bapa Teman-teman Juga Dikosan Ini Ini Mas Hasan Juri Adalah Alumni TMB TBI Ini Seniornya Mas Bobin Boleh Nampak Mukanya Iya Maaf Oke Oke Ya Jadi Itu Ada Mas Gobin Mas Hasan Mas Pak Babang Mas Hasan Pak Sulauddin Jadi junior saya Dulu masukannya Pak Sulaudin Mas Hasan Juhri ini Next step Mas Hasan Juhri ini Juga jago web programming Dulu sama Kayak kalian ini Mungkin saya minta Mas Hasan ini ngasih Pengalaman Sampai sekarang ini Tentang web programming aja Mas 5 menit ya Gak apa-apa ya Supaya teman-teman yang lain Bisa mendengarkan Makasih waktunya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya salam kenal Nama saya Hasan Saya dulu angkatan 47 ya Jadi udah lumayan Jauh Nah kalau misalnya sebenarnya Kalau misalnya dunia programming awalnya Simple Yang penting kita tahu konsepnya Kita rapih cara Codingnya Kayak misalnya tadi yang dari Pak Supri Gitu kan ada Ada header Ada body Ada apa Ada pembukanya Ada penutupnya Yang penting kita rapih Nulisnya itu kepake dimana-mana kok Terus Apa namanya Apa lagi ya Kalau misalnya masalah Gak hafal codingan Gak masalah Saya juga sampai sekarang Gak hafal namanya codingan Jadi Konsepnya Simple Apa yang kita butuhin Tinggal googling Ambil Contohnya Kita edit-edit-edit Sesuai dengan keinginan kita Kayak tadi Gitu Pak Supri Ya Pak Saya juga dari dulu Dikerjainnya kayak gitu Mas Hasan ini Mas Bobin Sudah pernah ngerasain Tiga bulan awal itu Sudah baca skripsinya Kesalahan sedikit aja Itu bisa berhari-hari Gak ketemu Nah itu memang Tantangan di awal ya Mas Hasan Sekarang Mainnya di coding Atau gak mas Hasan Masih Masih jadi developer Pak Ya mas Hasan Masih di developer ya Jadi Dulu kuliahnya Gak ada Mas Hasan ini Sama dengan kalian nih Cuman ada pelatihan gini Bedanya sekarang Online gitu aja ya Dulu offline Jadi dulu offline Kita di lab ini Di lab yang sekarang ini Pesertanya Biasanya Mbak Jacqueline Itu paling banyak Itu dua tiga orang Yang tahan sampai ujung gitu ya Jadi mudah-mudahan Ini lebih banyak gitu Walaupun Nanti ada lab TET Ada lab apa Energi dan seterusnya Jadi saya kasih bayangan Terima kasih Mas Hasan ya Sudah memberikan ini Dikit info lagi Pak gini Jadi walaupun gitu kan Saya bukan orang IT Di sini kerja sebagai developer Modding juga Gitu Tapi ya Alhamdulillah Gitu Jadi Kita Apa namanya Yang penting konsep Cara Logisnya kayak gimana Konsep secara Aplikasinya seperti apa Gitu kan Yang penting kita bisa Kita bisa survive Di dunia luar Bahkan kita bisa Lebih unggul dari mereka Yang dulunya kuliah di IT Gitu aja sih Jadi yang penting Dari diri masing-masing Bisa Apa namanya Ada Usaha lah Gitu Untuk survive Walaupun bukan Di bidangnya ketika kuliah Gitu Itu aja sih Pak Oke Terima kasih banyak Bang Oke Tadi dari Mas Bowie Sudah Ya nanti Mas Bowie Diundang lagi Minggu depan Siapa Maafkan kalau ada waktu aja Nengok Mas Tasa Nanti saya share lagi Insya Allah Pak Mudah-mudahan Nanti mungkin kita Sebenarnya sih Alumni itu pengen ya Kita untuk apa namanya Ko dan seterusnya Tapi karena kesibukan Mungkin kita Apa Sesekali lah Ini tadi kita share Di grup TBI Ada yang masuk Oke Saya lihat kok Ada Mas Hasan ini Dulu kami sama-sama Membangun Website juga ya Di Apa dulu Mas Hasan Banyak Yang di Kementan Sama di PTPN Di Kementan Itu webgis juga Mas Bobin Jadi Tapi dulu masih Teknologinya Google ya Karena teknologi Terbayar Jadi kita Kita geser ke leaflet Mas Hasan Itu Mas Bobin Itu lanjut ke leaflet Karena kebetulan Pembimbing duanya Saya Jadi oke Kita bertarung Mas Bobin Buat inovasi Barulah Biasanya Kalau Mas Boba Bambang Kan ekonomi teknik Ini geserin Ke Webg Program Oke ya Itu mungkin Teman-teman semuanya Saya pengen dengar Dari Tazkiya Kirana Karimai Oke gimana Setelah belajar Programming Kalau bisa Ditampakkan mukanya Gak apa-apa Tambahkan aja Sudah kelihatan Tambah pusing Apa Monggo Tazkiya Cukup Pusing juga Sifat Sedikit Karena tadi Internet saya juga Agak Bermasalah Jadi Agak-agak Tersendak Oke Nanti Pelajarin dari Tutori Republik ya Daniel Daniel Ini apa Daniel coba Daniel Silahkan Silahkan Daniel Dimana Tadi proses Belajarnya Mendukung Karena Tutornya juga Ngerti Situasi Pesertanya Mungkin Ada yang terkendala Koneksi Misalnya Ataupun Yang lainnya Tapi Bisa dimengerti Jadi bisa ngikutin Cuma Makin kesini Makin gak ngerti Susah Makin surprise ya Iya Iya Memang iya Maksudnya begini Memang iya itu begini Mas saya Kalau kita nonton saja Itu belum Ngerti apa-apa Biasanya Gak apa-apa Nanti Ada tugasnya Supaya kalian ngerti Sekarang Yuliana Madoni Yuliana Bisa Iya pak Oke Silahkan Sangat membantu pak Pembelajaran hari ini Jadi Kita bisa Lebih kenal Dengan Web Ya Jadi Yuliana Maksudnya Kenal Web itu Selama ini Cuman browsing-browsing Doang Tapi Gak tahu Jadulannya ada apa Gitu ya Iya Paling tidak Paling tidak Jadi Namanya Romadoni Iya pak Romadoninya Kayak cowok Yuliananya Tewek Emang gitu ya Suka Temen-temen suka gitu ya Ya kan Soalnya lahirnya Romadon pak Oh Oh gitu Kan biasanya Ramadani Itu bukan Romadoni Oke gak apa-apa Itu lainnya Terima kasih pak Pajar Pajar Sekarang Pajar Pajar patur Iya pak Hadir pak Ya gimana Sebetulnya Saya panitia Tapi Dari tadi Mendengarkan Sangat Apa yang Membantu sih pak Sebetulnya Emang udah pernah Belajar juga Sedikit-sedikit Tapi Ya Semuanya jadi Kayak Lebih jelas lagi Gitu pak Ya Kamu belajar sendiri Apa kursus Dulunya Belajar sendiri Tewe dulu Dulu pernah baca-baca Yang W3 school Itu loh pak Kalau kamu Misalkan Belajar sendiri Dengan tadi dijelasin Lebih cepat mana Yang dijelasin Artinya gini Kamu balik lagi Ke W3 school Jadi lebih gampang Gitu kan Iya benar Jadi sebenarnya Gini Oke Saya kira Cukup ya Untuk testimoninya Saya minta testimoni Dari luar IPB Dari luar IPB Tadi siapa yang Dari luar IPB Ada namanya Siapa tadi Paradina Putri Paradina Putri Iya pak Mbak Paradina Gimana kesannya Ikut pelatihan Di IPB Ya Lumayan membantu Juga pak Ngasih nambah Ilmu Baru Gitu Ini dari Uwin Malang Iya dari Uwin Malang Uwin Malang Program studinya Apa Teknik Informatika pak Oh teknik informatika Oh ini udah Advanced dong ya Belajar web semester 4 kok pak Semester 4 tapi kan Belum kenal ya EHTML belum kenal ya Udah Waktu semester 4 belum Oh belum Oke Nanti membuka lah Nanti bisa sering-seringkan Teman-teman yang lainnya Ya pak Kami ini prinsipnya Di TMB ya TNI MESIN AND BUSTIM Ini kan bukan orang informatik Jadi saya Buat pemrograman itu Fun aja Having fun Kemudian tidak Membebani pikiran Gitu Memang agak beda Kalau yang di kelas ya Mungkin nanti Mbak Faradina Ikut fun Fun aja Kalau mau ikut terus Gak apa-apa Silahkan Yuliana tadi juga sama pak Yuliana sama Kurni Hatul Itu teknik informatika juga Oh TI juga Dua-duanya Iya Good good Thank you ya Sudah ikut di pelatihan kita Iya pak Oke Waktu saya sudah habis Mbak Jacqueline ya Tinggal satu menit lagi Kita tutup Satu menit ini Dengan kesimpulan Bahwa Pertemuan kali ini Tidak bisa Menjawab seluruh Penasaran kalian Karena Memang biasanya kita Baru cerita-cerita aja Di pertemuan awal Makanya saya dikejar Mbak Jacqueline Mana modulnya pak Saya gak bikin modul Saya ingin Apa namanya Sharing Ngobar gitu ya Ngoding bareng Karena itu Saya kira yang lebih efektif Walaupun gak bisa ngobar Karena layar kalian Pecah dua Satu Lonton di Apa Zoomnya Satu Ngikutin saya Itu artinya Nanti ada problem Nanti kita Lihat recordingnya ini Nanti sekalian bisa Sepetin tuh Recording Kemudian ikutin Kalau Semisal bisa Menggunakan recording Tapi Kalau semaksimal mungkin Sebenarnya menggunakan Tutorial Republic Atau B3 School Nah tugasnya Tugasnya teman-teman adalah Membuat Yang sama persis aja dulu Dengan yang Tadi ya Ini sudah saya sharing Di Technics Review Dermatikan Nanti saya sharing juga Di grup WhatsApp Mbak Jacqueline Bantu sharing Ini semua file ada disini Yang tadi kita latih ya Misalkan ini Melani Ini yang Dasar itu Tapi gak usah lah Ini Web Web ini yang dasar-dasar Semua dasar-dasar Codingnya Termasuk tadi Mas Hasan bilang Link itu Mana ya Ini tadi yang Melani Linknya ini kan masih Di dalam sini ya Bisa new tab New tab Nanti Kasarnya ke tab lain Jadi kalau ini new tab Open new tab Seperti itu Itu ada codingnya Nah itu gak saya Eh sorry Gak kelihatan ya Sorry-sori Saya gak kelihatan ini Gak Share screen Saya ulangi ya Saya share screen Ini nanti Tutorial Ataupun Ini saya masukkan Semua di air Ini ya Tutorial instalasi kan sudah Gak usah saya masukkan Jadi semua file ada disini Nanti Misalkan Melani Website begini Kalau ini kan Masih di dalam website sendiri Tadi yang saya bilang New tab Kan ada new tab Gitu ya Jadi di Windah ke tab baru Itu nanti ada codingnya Semua ada di W3 School Nah itu nanti Silahkan Dipelajari saja PR-nya Minggu depan Ini Jadi sampai hari apa Mbak Jacqueline Kita deadline Sampai hari Jumat Jumat ya Jumat Jangan malam dong Nanti Susah Kemis aja lah Kemis Kemis malam Jadi kadang-kadang Masa kan pengennya Kemis malam Malam tak terbatas Jadi paling mentok Jumat pagi gitu Nanti itu menjadi tiket Masuk untuk next step ya Karena pelatihannya Gratis Biasanya pada males Karena merasa gratis Padahal Tanya Mas Hasan Kalau training di luar Harganya berapa Mas Hasan Itu mahal ya Gak pernah ikut training di luar Pak Tapi mahal lah Saya kira mahal Mahal Mampu jutaan Jutaan Artinya kalian menghemat Anggap aja beli paket Tadi saya bilang beli paket Paling mahal Telkomsel itu 150 ribu Atau 200 ribu Bisa ikut Seluruh pelatihan ini Empat kalilah cukup Untuk memberikan pemahaman Oke saya kira Terima kasih Ada Mas Bobin Mas Hasan Mbak Jacqueline Dan seluruh panitia Dan peserta ya Saya gak bisa sapa Satu-satu Karena waktunya juga Terus nanti minggu depan Mbak Jacqueline Kalau mau pakai Zoom lagi Boleh Nanti saya Booking kan Zoomnya Lebih mudah gitu ya Daripada Saya pakai Google Itu Karena dia browser Yang Google Meet Itu kayaknya susah Gitu Gak Gak sehebat Gini Oke Saya kira itu saja Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat menikmati Terima kasih.